Suriel Dewa Arak 06 Prahara Hutan Bandan Suara cicit burung menyambut datangnya pagi Sang mentari bersinar lembut menyinari bumi Dua orang lelaki berwajah kasar melangkah memasuki mulut desa bandan Melihat senjata yang terselip di pinggangnya, bisa diketahui kalau kedua orang ini adalah orang-orang persilatan Benarkah katamu, Ken? Apa kau yakin benda bercahaya itu jatuh di hutan bandan? Tanya salah seorang yang berwajah bopeng Orang yang dipanggil kakang, hanya menganggukan kepalanya Tubuhnya tinggi besar dan kekar tapi wajahnya kurus Hampir-hampir tidak berdaging Seperti tengkorak saja layaknya Begitulah berita yang ku dengar Adi Sayang, aku tidak tahu tempatnya, sahut laki-laki yang berwajah tengkorak Menurut orang yang kita tanyai, hutan itu tak jauh dari sini Tapi, di mana ya sambong si muka tengkorak lagi sambil memandang sekelilingnya Nanti bisa kita tanyakan pada penduduk yang kita temui lagi, Ken? Timpal laki-laki bermuka bopeng itu Belum lagi mereka melangkah jauh, keduanya berpapasan dengan tiga orang petani yang tengah menuju ke sawah Laki-laki bermuka bopeng itu bergegas mendekati Hei, pak tua tegur laki-laki bermuka bopeng itu keras Tiga orang petani yang rata-rata berusia setengah bayak itu menoleh ke arah asal suara Kening mereka berkerut, begitu melihat dua orang aneh bertingkah laku kasar datang mendekat Kau tahu di mana letak hutan bandan, pak tua tanya laki-laki berwajah bopeng dengan kasar Wajah tiga orang petani itu mendadak pucat Tapi hal ini malah membuat si muka bopeng tertawa senang Tidak perlu takut, ucap laki-laki berwajah bopeng itu dengan lagak memuakan Kalau kalian memberi tahu letak hutan itu, kalian tidak akan kami apa-apakan Ketiga petani itu menggeleng-gelengkan kepalanya serempak Kami, kami tidak tahu Tuan, jawab salah seorang yang berkumis putih Apa teriak si muka bopeng? Sepasang matanya membelalak lebar Kau berani berbohong pada kami, tua bangka peot Sambil berkata demikian, tangan laki-laki kasar itu merabah hulu pedang di pinggangnya Tentu saja hal itu membuat ketiga orang petani itu gemetar Aku, aku tidak bohong, Tuan Sahut salah seorang dari petani itu terbata-bata Terdengar suara berderak keras saat laki-laki bermuka bopeng itu mengepalkan tangan kirinya Keparat Rupanya kau lebih suka memilih mati, heh? Kalau benar begitu, pergilah ke neraka, tua bangka Setelah berkata demikian tangannya berkelebat cepat Dan, serat, krak, akaha Si petani berkumis putih menjerit tertahan Pedang laki-laki bermuka bopeng itu telah membabat leharnya Seketika kepala si petani terpisah dari leharnya Dua orang petani lainnya menatap tubuh kawannya yang tidak bernyawa lagi dengan metu Tidak berkedip Bergidik bulu kuduk mereka menyaksikan kematian kawannya yang begitu tragis Jangankan melawan, berdiri saja rasanya hampir tak sanggup lagi Nah, bagaimana? Mau menunjukkan di mana letak hutan bandan atau Memilih nasib seperti dia ancam laki-laki bermuka bopeng seraya menunjuk mayap petani sial yang sudah tak berkepala Sedangkan laki-laki berwajah tengkorak hanya memperhatikan semua peristiwa itu sambil menyeringai kesenangan Dua orang petani itu saling berpandangan sejenak Mereka tidak berani memandang wajah beringas si mukabopeng Cepat jawab Sebelum kesabaran ku hilang sentak si mukabopeng gusar Tubuh dua orang itu menggigil semakin menjadi-jadi Tiba-tiba mereka nekat membalikan tubuh dan berlari meninggalkan si mukabopeng Rupanya kalian juga memilih mampus terdengar suara berseru nyaring Tau-tau di depan keduanya telah berdiri si mukatengkorak Kedua tangannya terlipat di dada Ah kedua petani itu berseru kaget Dengan wajah pucat mereka menghentikan langkahnya Belum lagi mereka sempat berbuat sesuatu Si mukatengkorak telah menggerakkan tangannya Dalam sekejap tangannya telah menggenggam sebatang golok Hih Si mukatengkorak menusukan goloknya ke arah perut salah seorang petani malang itu Bless Ah 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 Petani sial itu menjerit memilukan ketika golok itu menembus perutnya Darah segar bermunkratan dari perutnya Beberapa saat lamanya petani sial itu berkelojotan meregang nyawa Sebelum akhirnya diam tidak bergerak lagi Pelahan-lahan si mukatengkorak mendekati petani yang tersisa Kontan si petani muridur ketakutan Tapi langkahnya terhenti ketika punggungnya terasa menyentuh sesuatu Sambil berjingkat kaget, ia menoleh ke belakang Ternyata punggungnya menyentuh ujung pedang yang diacungkan si mukateng Kini dia tidak bisa lari kemana-mana Ampun, ampunkan aku, cuan anakku banyak Jangan bunuh aku, rintih petani itu memelas Si mukatengkorak mendengus Kami akan mengampunimu, pak tua Kalau kau sayang pada anak-anakmu, katakanlah, di mana letak hutan bandan Bila kau menulak, maka kami tidak segan-segan mengirimmu ke akhirat Tubuh si petani semakin menggigil mendengar ancaman itu Tetete-tete, tapi, tuan Hutan yang tuan sebutkan itu adalah hutan larangan Hutan keramat Hutan itu telah diamanatkan agar dijaga oleh penduduk desa bandan Tidak seorang pun diperbolehkan masuk ke dalamnya Kalau ada yang masuk, apalagi sampai membuat onar Maka bencana akan menimpa desa kami Ucap petani itu terbata-bata Aku tidak peduli apa yang terjadi dengan desa ini Katakan di mana letak hutan bandan atau kau ingin mati pelan-pelan Heh, ini kesempatanmu yang terakhir Pak tua si mukateng sudah tak sabar Pedangnya yang sejak tadi menempel di punggung si petani semakin ditekan Darah mulai menetes dari luka di punggung petani matang itu Si petani menggigit bibirnya, menahan rasa nyeri di punggungnya Ba, baik, baik ya, ujar petani itu terputus-putus Si mukabupeng menarik kembali pedangnya Hutan itu ada di balik gunung Si petani menjawab sambil menunjuk ke arah sebuah gunung di hadapannya Kedua orang kasar itu mengikuti arah yang ditunjuk oleh si petani Benar mereka memang melihat sebuah gunung yang menjulang di kejauhan Si mukatengkorak menganggukan kepalanya ke arah si mukabupeng Saat itu juga, si mukabupeng menusukan pedangnya ke punggung si petani Cap, akaha Darah bermunkratan ketika pedang itu menembus punggung hingga ke perut si petani Orang malang itu terbungkuk-bungkuk memegangi perutnya Lukanya bertambah lebar ketika si mukabupeng menarik kembali pedangnya Kakak, kenapa cuan mengingkari janji si petani bertanya sambil menahan rasa sakit Des! Tendangan si mukatengkorak menjawab pertanyaan si petani itu Hugh! Si petani mengeluh tertahan Tendangan itu tepat mengenai perutnya Tubuhnya terjengkang, berguling-guling di tanah Seng maut telah menjemputnya Tanpa mempedulikan mayat-mayat petani si al itu Keduanya segera bergegas menuju arah yang ditunjukkan si petani Tanpa mereka sadari Sejak tadi seorang anak belasan tahun melihat semua kejadian itu dari balik semak melukar Begitu dilihatnya kedua pembunuh itu berlalu Anak itu pun segera berlari kencang ke arah desa Ki Gayan, kepala desa bandan tersentak kaget mendengar laporan yang dibawa oleh anak belasan tahun di depannya Ia mengenali anak itu sebagai salah seorang warganya Benarkah semua yang kau katakan ini? Dursa tanyanya lagi meminta ketegasan Sungguh mati, Ki, aku tidak bohong sahut anak yang bernama Dursa itu Ki Gayan menggelengkan kepalanya Cepat kau beritahukan peristiwa ini pada Kisan Caperta, Dursa, perintah laki-laki setengah bayak itu Antarkan dia langsung ke tempat kejadian Sekarang, Ki tentu saja sentak Ki Gayan agak kesal Kembali Dursa berlari Kali ini tujuannya adalah rumah Kisan Caperta, guru silat di desa ini Sedangkan Ki Gayan segera beranjak menuju tempat pembunuhan bersama salah seorang pengawalnya Dalam waktu singkat desa bandan geger Kematian tiga warganya membuat mereka resah Rasa cemas nampak terlihat di setiap wajah penduduk Hal ini tidak boleh dibiarkan tegas Ki Gayan Kita harus menangkap pembunuhnya Aku setuju dengan pendapatmu, Gayan dukung seorang yang bertubuh tegap Orang ini kelihatan gagah dengan cambang bau lebat di wajahnya Dia satu-satunya guru silat di desa bandan ini Murid-muridnya cukup banyak Semuanya penduduk desa itu Akanku kejar orang yang berani kurang ajar memasuki hutan bandan, Gayan Jika melalui jalan pintas, mungkin aku masih dapat mendahului mereka Mudah-mudahan keduanya belum sempat memasuki hutan Ah! Usulmu bagus sekali, Sanca, sahut Ki Gayan gembira Kalau begitu, aku pergi dulu, Gayan Setelah berkata demikian, Ki Sanca Perta segera melesat dari tempat itu Gerakannya cepat bukan main Sekali bergerak, tubuhnya sudah berada beberapa tombak di depan Ki Gayan segera memerintahkan para penduduk mengurus ketiga jenazah warganya Laki-laki setengah baya ini merasa prihatin atas malapetaka yang menimpa keluarga korban Bukan tidak mungkin masih banyak orang yang akan menanyakan letak hutan bandan Entah apa yang sebenarnya mereka inginkan desah Ki Gayan pada dirinya sendiri Sepertinya ada beban berat yang menekan batinnya Ki Sanca Perta mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya Sebagai orang yang sudah puluhan tahun tinggal di situ, ia hapal betul seluk-beluk seluruh desa bandan Ki Sanca Perta tahu jalan pintas menuju hutan bandan Tanpa mempedulikan onak dan ranting yang melukainya Ki Sanca Perta terus merambah semak melukar Begitu hampir menembus serimbunan semak terakhir, matanya menangkap adanya dua sosok tubuh tengah berjalan di depannya Berus Ki Sanca Perta cepat-cepat menerobos semak terakhir Ki Sanak berdua harap tunggu sebentar seru guru silat ini Kedua orang itu menghentikan langkahnya sambil menoleh ke belakang mencari asal suara Sesaat kemudian Ki Sanca Perta telah berdiri menantang di depan mereka Ki Sanca Perta mengamati kedua orang kasar itu sejenak Keduanya mempunyai ciri-ciri sesuai seperti yang diceritakan Dursa Yang satu, wajahnya Botpeng, sementara yang seorang lagi berwajah kurus Jadi inikah kedua orang yang telah membunuh tiga orang warga desanya? Siapa kau tegur si muka Botpeng kasar? Matanya menatap tajam sekujur tubuh guru silat itu Seharusnya akulah yang mengajukan pertanyaan itu Ki Sanak sergah Ki Sanca Perta seraya tersenyum Kurang ajar Rupanya kau cari mampus Heh bentak si muka Botpeng Kalianlah yang cari mampus Aku menuntut balas atas kematian tiga warga desaku yang baru saja kalian bunuh sahut Ki Sanca Perta geram Ketarat Mampuslah kau teriak si muka tengkorak sengit Tanpa sungkan-sungkan lagi, segera dicabut goloknya Lalu disabetkannya ke leher Ki Sanca Perta Begitu si muka Botpeng melihat kawannya sudah menyerang ia bersiap-siap membokong Botpeng dan gerakannya, Ki Sanca Perta tahu kalau kedua orang lawannya ini hanya memiliki sedikit kepandayan Rasanya tidak terlalu sulit baginya merobohkan keduanya Segera kepalanya ditarik ke belakang sehingga serangan itu lewat beberapa rambut dari wajahnya Pada saat yang bersamaan, Ki Sanca Perta segera melepaskan tendangan lurus ke arah perut Bu Hiu Si muka tengkorak mengeluh tertahan Tubuhnya terjengkang ke belakang Darah segar menetes di sudut-sudut bibirnya Tapi sebelum Ki Sanca Perta mengirimkan serangan susulan, si muka Botpeng lebih dulu melesat menyerang Pedang di tangannya menusuk cepat ke arah leher Ki Sanca Perta mendengus Laksana kilat tubuhnya menyelingap ke bawah Pada saat yang bersamaan, dilepaskannya pukulan bertubi-tubi ke arah dada dan perut lawan Buk Buk Huk Bertubi-tubi pukulan yang dilancarkan Ki Sanca Perta mengenai sasaran Terdengar suara berderak ketika tulang-tulang rusuk si muka Botpeng berpatahan Darah segar keluar dari mulut, hidung, dan telinganya Beruk Tubuh si muka Botpeng jatuh tersungkur Nyawanya melayang seketika Ketarat Si muka tengkorak berteriak gusar Golok di tangannya diputar-putar laksana baling-baling Sambil mengeluarkan teriakan melengking, diterjangnya guru silat itu Ki Sanca Perta dengan tenang menggerakkan tubuhnya ke sana kemari Semua serangan si muka tengkorak mengenai tempat kosong Dan pada suatu kesempatan Tak Si muka tengkorak memekik ketika tendangan Ki Sanca Perta mengenai pergelangan tangannya Golok di tangannya terlempar Sebelum orang kasar ini sempat berbuat sesuatu Kaki yang baru saja menendang pergelangan tangannya berputar cepat mengancam rahangnya Gerakan itu begitu cepat dan tiba-tiba Sehingga si muka tengkorak tidak sempat menghindar Krak Terdengar suara berderak keras ketika tulang leher si muka tengkorak patah Tubuhnya terlempar ke belakang Beberapa saat lamanya Laki-laki kasar itu menggeliat menjemput maut Ki Sanca Perta memandangi kedua sosok tubuh yang terkapar itu sejenak Dengan sekali hentakan Kedua mayat itu ditendang masuk ke semak-semak Setelah menyelesaikan pekerjaannya laki-laki gagah itu bergegas kembali ke desa bandan Aku semakin khawatir melihat perkembangan akhir-akhir ini Gayan Ucap Ki Sanca Perta ketika malam harinya mereka berembuk membahas masalah tadi pagi Pertemuan itu juga dihadiri oleh gempal Pengawal Ki Gayan sekaligus merangkap kepala keamanan desa bandan Tak ketinggalan pula jiwala Murid utama Ki Sanca Perta Hahaha kepala desa bandan itu hanya menghela nafas panjang Ini adalah kejadian ketiga kalinya Gayan Belum lama ini beberapa warga kita ditemukan tewas karena masalah yang sama Orang-orang kasar itu selalu menanyakan letak hutan bandan Diberitahukan atau tidak Tetap saja mereka dibunuh Ucap laki-laki gagah itu lagi Hektometer Mungkin karena adanya berita yang beredar di dunia persilatan Guru, tukas jiwala Laki-laki gagah bercambang bauk itu menoleh ke arah muridnya Berita apa, jiwala tanya guru silat itu Nada suaranya menyiratkan rasa ingin tahu Bukan hanya Ki Sanca Perta saja Ki Gayan dan gempal pun memandang wajah jiwala dengan penuh perhatian Jiwala menarik nafas panjang sebelum memulai keterangan Menurut berita yang ku dengar Ada sebuah benda bercahaya dari langit yang jatuh di sekitar gunung bandan Jadi, yah, di sekitar hutan bandan lah Tegas pemuda bertubuh pendek kekar itu Benda bercahaya dari langit kegumam Ki Sanca Perta Jelas kalau guru silat itu masih belum mengerti Ditatapnya Ki Gayan dan gempal Tapi keduanya terlihat tengah mengernyitkan alisnya Rupanya kedua orang ini juga dilanda perasaan yang sama Benarkah apa yang kau ucapkan ini Jiwala tanya Ki Sanca Perta meminta ketegasan Begitulah berita yang ku dengar guru Sahut Jiwala disertai anggukan kepalanya Kalau benar semua yang kau ucapkan itu Berarti kita sekarang berada dalam bahaya Mengapa demikian? Kitanya gempal Matanya merayapi wajah Ki Sanca Perta yang terlihat gelisah Guru silat itu menatap wajah kepala keamanan desa bandan itu lekat-lekat Kau tidak bisa menduga akibat berita itu Gempal tanya laki-laki gagah itu Suaranya mengandung teguran Orang-orang persilatan pasti akan berbondong-bondong datang ke hutan bandan Bukankah kau tahu bahwa hutan itu merupakan daerah terlarang? Bukankah kita dipesan untuk melarang siapapun masuk ke dalamnya? Kalau hal itu dilenggar, maka desa kita akan dilanda musibah Wajah gempal memerah karena malu Pikirannya baru terbuka setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari gurunya Gempal memang kurang cepat tanggap terhadap setiap masalah Meskipun kedudukannya adalah sebagai kepala keamanan desa Lalu bagaimana baiknya? Sanca tanya Ki Gayan Otaknya buntu memikirkan jalan keluar persoalan ini Ki Sancap Perta menghela nafas panjang mendengar pertanyaan itu Bisa dimaklumi kebingungan di benak kepala desa yang sejak kecil menjadi teman karibnya ini Kau tidak mempunyai usul? Gayan tanya guru silat itu Pelan dan datar nada suaranya Ki Gayan menggelengkan kepalanya Pikiranku buntu, sanca, sahut kepala desa itu mendesah Ki Sancap Perta tercenung sejenak Kalau begitu, begini saja jiwala dan gempal memimpin penjagaan di mulut desa Usahakan, cegah orang yang akan menuju hutan bandan Jika menjumpai lawan yang lebih kuat, segera pukul kentongan Aku akan datang membantu kalian Kalian paham tanya guru silat ini sambil menatap kedua laki-laki muda di hadapannya Paham, guru sahut jiwala sambil menganggukan kepalanya Paham, Ki jawab gempal pula Bagus! Atur penjagaan sebaik-baiknya Seorang pemuda berambut putih keperakan melangkah pelahan memasuki desa bandan Baru saja ia melangkah melewati tembok baru batas desa Di depannya telah menghadang belasan orang bersenjata lengkap Sikap mereka tampaknya tidak bersahabat Pemuda yang tidak lain adalah haria atau yang lebih terkenal berjuluk Dewa Arak itu mengerutkan alisnya Tapi, pemuda ini seolah-olah bersikap tidak tahu apa yang terjadi di hadapannya Berhenti! Terdengar teriakan bernada kasar Belum lagi gemat teriakan itu lenyap Tau-tau belasan sosok tubuh tadi sudah bergerak mengurungnya Serat! Serat! Serentak orang-orang itu mencabut senjatanya Tentu saja hal ini membuat Dewa Arak yang tidak tahu apa-apa menjadi kaget bukan main Tahan teriak aria keras Kedua tangannya dijulurkan ke depan Ada apa ini? Mengapa Kisanak semua menghadang perjalananku? Salah seorang pengepungnya maju menghampiri Orang itu adalah Jiwala, murid kepala Kisan Caperta Tidak usah berpura-pura, Kisanak Bukankah kau ingin ke hutan bandan untuk mendapatkan benda langit itu? Sergah pemuda bertubuh pendek kekar itu sambil tersenyum sinis Dewa Arak mengerutkan keningnya Ia tidak mengerti maksud pembicaraan orang itu Belum lagi Arya menjawab, si pendek kekar sudah melompat menyerang Golok di tangannya disabitkan ke leher Dewa Arak Tentu saja serangan orang yang berkepandayan seperti Jiwala tidak berarti apa-apa bagi Dewa Arak Kalau dia mau, hanya dengan menyalurkan sedikit tenaga dalamnya, serangan tadi tidak akan mampu melukai kulitnya Tapi Dewa Arak tidak mau mempertunjukkan kelihayannya Kepalanya dimiringkan sedikit, sehingga serangan itu lewat di atas kepalanya Ia tak ingin melancarkan serangan balasan Arya tahu kalau belasan orang ini hanya salah paham Jiwala kalap begitu melihat serangannya dapat digagalkan Kini, golok di tangannya kembali menyambar semakin dasyat Lagi-lagi pemuda kekar ini menerima kenyataan pahit Semua serangannya dapat dihilangkan secara mudah oleh Dewa Arak Hal ini membuat kemarahannya semakin meluap Sambil menggertakan gigi, diperhebat serangan-serangannya Dewa Arak mengernyitkan alisnya Hatinya kesal melihat kenekatan lawan Akhirnya Arya memutuskan untuk segera menyelesaikan pertarungan ini Lepas teriak Dewa Arak keras Dengan kecepatan yang sukar diikuti mata Tangannya bergerak menotok ke arah sikut Jiwala Tuk! Akaha! Murid kepala kisan Caperta ini memekik tertahan Sekujur tangannya lumpuh seketika Belum lagi dia sempat berbuat sesuatu Tau-tau golok di tangannya telah berada dalam genggaman Dewa Arak Kini sadarlah Jiwala kalau pemuda dihadapannya memiliki kepandaian jauh di atasnya Tanpa ragu-ragu lagi dia segera menoleh ke belakang sambil berseru keras Serang! Seketika itu juga para pengepung Dewa Arak segera menyabatkan senjatanya masing-masing Dewa Arak mengernyitkan keningnya Orang-orang ini benar-benar nekat Mereka sama sekali tidak mau mendengar penjelasannya Arya akhirnya memutuskan untuk menghindar Pemuda berbaju ungu ini khawatir kalau melawan dengan kekerasan hanya akan memperuncing keadaan Dengan mengandalkan ilmu peringan tubuhnya yang sudah mencapai tingkat tinggi Dewa Arak melenting ke atas, melewati kepala para pengeroyuknya Hup! Ringan tanpa suara kedua kakinya mendarat di luar kepungan Dan secepat itu pula segera dilangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu Jiwala dan teman-temannya terpaku melihat lawan yang mereka serang sudah tidak berada di tempatnya lagi Untuk sesaat mereka celingukan mencari-cari Itu dia teriak Jiwala menunjuk ke arah Dewa Arak yang tengah melangkah memasuki desa Mereka segera berbondong-bondong mengejar Tentu saja Dewa Arak yang berjalan biasa dalam waktu singkat sudah terkejar Pemuda berambut putih keperakan ini kembali di kepung Jangan harap dapat memasuki hutan bandan sebelum melangkahi mayat kami Kisanak seru Jiwala keras Hahaha Dewa Arak menghela nafas panjang Harap Kisanak semua mau mengerti penjelasanku Sungguh, aku sama sekali tidak berniat menuju ke hutan bandan Apalagi mencari apa yang kalian sebut benda langit itu Jiwala mengernyitkan keningnya Ucapan pemuda berambut putih keperakan ini mulai membuatnya sedikit percaya Lalu, apa maksudmu datang ke desa ini Tanya Jiwala lagi Nada suaranya mulai terdengar lunak Hanya kebetulan lewat Sahut Arya hanya itu saja desak Jiwala Ada rasa tidak percaya pada nada suaranya Ya, jawab Arya singkat Pemuda bertubuh pendek kekar itu mengangguk-anggukan kepalanya Kalau boleh ku tahu, siapa namamu Kisanak tanya pemuda pendek kekar itu lagi Aku Jiwala, Arya, Arya Buwana Baiklah, Arya Kami percaya bahwa kau tidak hendak menuju hutan bandan Tapi ingat, kalau ternyata kau menuju ke sana Kami tidak akan segan-segan menindakmu tandas Jiwala tegas Dewa Arak menghela nafas lega Terima kasih atas kepercayaan yang kau berikan padaku, Kakang Jiwala Percayalah, nama hutan bandan Mendengarnya pun baru kali ini Itu pun dari mulutmu sendiri, Ken Aku percaya padamu, Arya Kelihatannya kau berbeda dengan orang-orang persilatan yang pernah datang ke sini Jelas Jiwala Jadi, banyak orang yang datang kemari menanyakan masalah hutan bandan itu, Ken? Ya, sahut Jiwala sambil menganggukan kepalanya Semua ini karena beredarnya berita yang tersebar luas di luaran Berita apa, Ken tanya Arya ingin tahu Berita yang mengatakan adanya sebuah benda bersinar dari langit yang jatuh ke hutan bandan Entah dari mana asal berita itu Jelas berita itu telah membuat orang-orang persilatan berbondong-bondong kemari mencarinya Padahal hutan bandan bagi kami merupakan hutan larangan Tidak seorang pun diperbolehkan menginjakan kakinya ke sana Kalau itu sampai terjadi, kamilah yang akan terkena akibatnya Jelas Jiwala sambil mendesah Dewa arak mengangguk-anggukan kepalanya Kiranya ia sudah bisa memperkirakan apa yang terjadi di desa ini Kaum persilatan, lebih-lebih dari golongan hitam, rata-rata bersikap kasar Hal ini sudah pasti akan menimbulkan kesulitan Apalagi penduduk desa ini tidak mengijankan orang memasuki hutan bandan Bentrokan sudah pasti tidak bisa dihindari lagi Belum lama ini, tiga orang penduduk kami tewas karena tidak mau memberitahu orang yang menanyakan letak hutan bandan Sambung Jiwala lagi Untung sebelum kedua orang itu memasuki hutan bandan Guru kami telah bertindak cepat, sehingga keduanya tewas sebelum memasuki hutan bandan Dewa arak mengangguk-anggukan kepalanya Saat itu pandangan matanya yang tajam menangkap sosok di kejauhan bergerak mendekati tempat mereka Gerakannya cukup cepat, sehingga tak lama kemudian sudah berada di dekat mereka Guru Jiwala dan teman-temannya segera memberi hormat begitu mengenali orang yang baru datang itu Arya menatap laki-laki bertubuh kekar dan bercambang bauk itu Orang yang baru tiba adalah Kisan Caperta, guru silat desa itu Kisan Caperta menatap lekat-lekat sekujur tubuh dewa arak Keningnya berkenyik dalam Jelas ada sesuatu yang dipikirkannya Ah, tidak salahkah penglihatanku Benarkah yang sekarang berada di hadapanku ini dewa arak ujar Kisan Caperta beberapa saat kemudian Tentu saja ucapan Kisan Caperta membuat murid-muridnya terperangah Benarkah pemuda berambut putih keperakan yang mereka kepung ini adalah pendekar yang tersohor itu? Ah, hanya julukan kosong saja, ki, sahup taria merendah Ha, ha, ha guru silat itu tertawa bergelak Begitulah jawaban orang yang telah memiliki kepandalan tinggi Semakin berisi semakin merunduk Wajah dewa arak langsung memerah Memang begitu sikap haria Ia merasa risih jika ada orang yang memujinya Oh iya, dewa arak Bagaimana kalau kau singgah dulu di sini? Perlu kau ketahui sebentar lagi desa ini akan menjadi desa neraka Puluhan orang persilatan akan datang kemari Kami sangat mengharapkan bantuan darimu dewa arak Saya akan berusaha, ki, sahup taria mendesah Ha, ha, ha Terima kasih atas kesediaanmu Mari, mari ajaki sancap pertas raya beranjak meninggalkan tempat itu diikuti dewa arak yang mengangguk setuju Oh iya, jiwala Teruskan penjagaan Jangan biarkan orang luar masuk ke desa ini Baik, guru sahup jiwala penuh semangat Pikirannya masih terpaku pada apa yang baru saja didengarnya Sulit dipercaya bila pemuda yang tadi diserangnya adalah dewa arak Sungguh luar biasa pengalaman yang didapatnya hari ini Bertarung dengan tokoh yang sangat tersohor, dewa arak Tiga sosok tubuh melangkah pelahan merambah hutan Potongan tubuh mereka rata-rata kekar dan tegap Wajah ketiganya pun mirip satu sama lain Dunia persilatan menjuluki mereka tiga memedi putih Yang membedakan mereka satu sama lain adalah ciri-ciri khas mereka Meti mereka memandang liar kesana kemari Oh iya, Kang Narda Benarkah berita yang kakang dengar itu? Benarkah benda langit jatuh di hutan ini? Tanya salah seorang dari mereka yang beralis putih Memedi alis putih, julukannya Orang yang dipanggil Narda menoleh Berbeda dengan orang yang menegurnya Narda memiliki jenggot putih Sehingga diberi julukan memedi jenggot putih Berita itu sudah demikian meluasnya, Adi Hampir semua orang persilatan tahu Bahkan, asal tahu saja, aku bukan hanya mendengar berita itu Tapi juga melihat dengan metu kepalaku sendiri Benarkah yang kau katakan itu, Kang Narda tanya memedi kumis putih? Orang ini disebut demikian karena memiliki kumis putih Sungguh, sekarang pasang metu kalian lebar-lebar Aku khawatir kita keduluan orang lain Kalian tahu, bukan hanya kita bertiga saja yang menginginkan benda langit itu Mendengar ucapan memedi jenggot putih, semangat dua orang rekannya bangkit kembali Meti mereka semakin liar merayapi setiap sudut hutan bandan Serak Memedi kumis putih menyebabkan semak-semak di depannya Tapi begitu semak-semak itu terkuak secepat kilat tubuhnya melenting ke belakang Sebuah jeritan tertahan keluar dan mulutnya Jeritan memedi kumis putih mengejutkan kedua orang rekannya Serentak keduanya berpaling dengan sikap waspada Sebelum mereka sempat bertanya, tahu-tahu dari balik semak-semak itu melesat sesosok bayangan putih yang luar biasa besarnya Bayangan itu langsung melesat ke arah memedi kumis putih Aum Memedi kumis putih terperanjat kaget Kejadian itu berlangsung begitu cepat Buru-buru dia melompat ke samping Tubuhnya berguling-guling menjauhi binatang itu Sesaat kemudian ia sudah berdiri dengan sebuah ganco tergenggam di tangannya Memedi jenggot putih dan memedi alis putih kaget bukan kepalang Di hadapan mereka kini telah berdiri seekor macan berwarna putih yang sangat besar Macan putih, desis tiga memedi putih serentak Pandang mati mereka seakan-akan tidak mempercayai apa yang dilihatnya Mereka segera teringat kalau macan putih di hadapan mereka ini bukan tergolong macan putih biasa Tapi macan ajaib Sudah menjadi rahasia umum kalau macan putih ajaib memiliki banyak kegunaan Darahnya dapat menyembuhkan segala macam penyakit akibat keracunan Bahkan apabila diminum akan membuat orang kebal terhadap segala jenis racun Racun apapun yang masuk ke dalam tubuhnya langsung menjadi tawar Bukan hanya itu, tulang-tulangnya dapat dijadikan senjata pusaka Kulitnya apabila dijadikan pakaian akan membuat pemakaiannya kebal terhadap jenis senjata apapun Gagal mendapat benda langit, aku pun tidak penasaran Asalkan dapat menangkap binatang ini, gumam memedi alis putih pelan Kedua rekannya menganggukan kepala pertanda setuju Macan putih tidak membiarkan ketiga orang di hadapannya berpikir lebih lama lagi Dengan sebuah rauman dasyat, binatang itu menerkam memedi alis putih yang berada sendirian, terpisah dari rekan-rekannya Tapi si alis putih ini rupanya sudah bersiaga sebelumnya Begitu macan itu melompat, segera tubuhnya dilempar ke belakang sambil menyabetkan ganconya Tak! Telak dan keras sekali senjatanya menghantam kepala macan itu Tapi akhirnya, justru tangannya tergetar hebat Sementara macan itu tampak tidak terpengaruh sama sekali Kedua rekannya tidak membiarkan memedi alis putih menghadapi binatang itu sendirian Mereka segera bergerak membantu Tak lama kemudian terjadilah sebuah pertarungan yang unik Pertarungan antara seekor macan dengan tiga orang manusia Tiga memedi putih mengeluh dalam hati Mereka sama sekali tidak menyangka kalau macan putih itu begitu tangguh Berkal kali pukulan, tendangan ataupun sabetan genco menghantamnya Tapi semua itu seolah-olah tidak dirasakannya Sebaliknya, setiap cakaran, tubrukan, maupun tamparan seng macan Membuat mereka pontang-panting mengelakannya Aum Untuk kesekian kalinya sambil mengeluarkan auman menggetarkan dada Macan putih menerkam memedi kumis putih Ah 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 Memedi kumis putih menjerit melengking Terekaman seng macan tak dapat dielakannya Tubuhnya langsung terjengkang Kini seng macan berada di atas tubuhnya Meskipun kedua bahunya telah robe Tapi laki-laki berkumis putih itu tidak mau menyerah begitu saja Dengan sekuat tenaga, ditahannya leher macan yang berusaha menggigit leharnya Dua orang rekannya tidak tinggal diam Mereka segera melesat menghampiri kawannya Tapi terlambat Ah 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 Memedi kumis putih menjerit memilukan tatkala gigi-gigi seng macan mengoyak leharnya Sesaat tubuhnya menggelepar, kemudian nam tidak bergerak lagi Memedi alis putih dan memedi jenggot putih terpaku melihat kematian temannya Dan di saat itulah macan putih kembali menerkam Kaki kanan depannya berhasil mencakar muka memedi alis putih Prat Akaha Memedi alis putih memekik tertahan Tubuhnya terjungkal dengan leher patah Nyawanya telah melayang menyusur rekannya Kini tinggal memedi jenggot putih Tidak mungkin baginya menghadapi macan yang luar biasa ini Kali ini ia berusaha mencari kesempatan untuk melarikan diri Ketika seng macan lengah Tanpa malu-malu lagi memedi jenggot putih melesat kabur Tapi seng macan tidak membiarkan lawannya lolos begitu saja Sambil mengeluarkan auman yang mendirikan bulu Roma Binatang itu menerkam memedi jenggot putih Akaha Memedi jenggot putih memekik tertahan ketika punggungnya ditubruk macan putih Tubuhnya langsung jatuh terguling-guling Dan sebelum dia sempat berbuat sesuatu Gigi-gigi seng macan telah bersarang di tengkuknya Tubuh memedi jenggot putih menggelepar-gelepar sesaat Tak lama kemudian tubuhnya terkulai tak bergerak lagi Setelah melihat ketiga korbannya tewas Macan itu mengeluarkan suara gerengan pelan Sepertinya dia merasa puas atas kemenangannya Kemudian macan itu mengelilingi mayat-mayat korbannya Di saat itulah, tiba-tiba muncul seorang nenek berpakaian dan berkerudung hitam menghampiri seng macan Kulit wajahnya tampak kehitaman Sepasang mata, hidung dan mulutnya mengingatkan orang akan raut muka burung elang Di tangannya tergenggam sebatang tongkat berkeluk yang berujung ukiran kepala burung elang berwarna hitam Bagus! Kau memang hebat, putih Ingat! Bukan hanya mereka saja yang harus kau bunuh Tapi juga setiap orang yang berani memasuki hutan ini Mengerti, putih? Macan putih itu hanya menggereng pelan pertanda mengerti Bagus puji si nenek itu lagi Nanti malam, kau dapat pekerjaan baru Hukum penduduk desa bandan yang telah membiarkan orang-orang ini masuk kemari Kembali macan putih itu menggereng pelan Hik, hik, hik si nenek berpakaian serbah hitam itu tertawa mengikik seraya berlalu meninggalkan tempat itu Macan putih mengikutinya sambil mengaung pelan Awuung! Lolongan anjing hutan mengaung panjang Suaranya menembus kesunyian malam yang menyelimuti desa bandan Malam itu suasananya memang agak berbeda dari biasanya langit tertutup awan tebal Sehingga cahaya bulan terhalang sinarnya Di balik kegelapan malam itu, tampak sesosok bayangan putih dari hutan bandan bergerak cepat memasuki desa Gerakannya gesit sekali Sesekali terdengar suara ger dengan lirih mengiringi gerakannya Tak lama kemudian, bayangan itu sudah tiba di daerah pemukiman penduduk Keadaan di sini tidak segelap keadaan di sekitarnya Cahaya obor yang terpancang di setiap rumah penduduk, cukup menerangi suasana di sekelilingnya Sosok bayangan putih mulai memperlambat gerakannya Kini langkahnya ditujukan pada salah satu rumah penduduk Di bawah penerangan obor, kini tampak jelas wujud sebenarnya Sosok bayangan putih itu tak lain adalah seekor macan putih Tubuh macan itu besar sekali Jauh lebih besar dari macan biasa Paling tidak satu setengah kali besar macan biasa Sambil mengeluarkan gerangan lirih binatang itu menubruk pintu sebuah rumah yang berdinding gilik Berak Pintu rumah itu langsung jebol ketika tubuh macan itu menerjang masuk Suara ribut-ribut membuat penghuni rumah yang terdiri dari sepasang suami istri dan seorang anak yang masih kecil terbangun Dapat dibayangkan betapa kagetnya mereka tak kalah melihat seekor macan putih besar berada di dalam rumahnya Cepat kalian lari teriak seng kepala keluarga sambil menyambar golok yang tergantung di dinding gilik Kemudian dengan penuh keberanian, diterjangnya macan itu dengan golok terhunus Dorongan semangat untuk menyelamatkan keluarganya telah membangkitkan keberaniannya Tapi, ah 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 Kepala keluarga yang naas itu menjerit keras Sebelum senjatanya mengenai sasaran, macan itu lebih dahulu menerkamnya Seketika itu juga tubuhnya terjengkang ke belakang dan jatuh ke lantai dengan tubuh binatang buas itu berada di atasnya Suara berdebuk nyaring terdengar ketika tubuhnya jatuh di lantai Sementara itu, istri dan anaknya hanya dapat duduk bersimpuh di lantai Perbuatan macan putih itu membuat lutut mereka lemas Jangankan lari, berdiri pun tidak mampu Lidah kedua anak beranak ini terasa keluh Aum akaha Pemilik rumah itu memekik nyaring ketika gigi-gigi dan kuku macan itu bersarang di leher dan tubuhnya Sesaat tubuhnya berkelojotan sebelum akhirnya diam tak bergerak lagi Setelah melihat kematian suaminya yang tragis, akhirnya seng istri mampu juga berteriak Tolong Tolong teriak perempuan itu nyaring memecah kesunyian malam Aum Macan itu kembali menerkam Kali ini ke arah seng istri Ah 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 Wanita itu memekik tertahan ketika gigi-gigi macan itu menghunjam leharnya Hanya sebentar tubuhnya menggelepar-gelepar, lalu diam untuk selamanya Ibu, bapak, rintih seng anak antara perasaan sedih dan takut Air matanya mengalir deras membasai pipi GRRRH Seng macan kembali mengeram Ditubruknya gadis kecil itu Tapi berbeda dengan nasib kedua orang tuanya Anak itu tidak dicabik-cabik, melainkan dibawanya kabur melesat menuju hutan bandan Keesokan harinya para penduduk yang tinggal di sekitar rumah korban Berbondong-bondong datang ke rumah keluarga yang naas itu Sesungguhnya mereka mendengar suara minta tolong dari seng istri Tapi mereka pura-pura tidak mendengar Mereka tidak berani mempertaruhkan nyawa Melawan macan putih hutan bandan yang terkenal kebal senjata itu Kegeparan melanda seisi desa bandan ketika warganya menemukan tubuh korban yang tercerai berai mengerikan Ah! Macan putih itu mulai mengambil korban, desah salah seorang penduduk Ya! Sekarang giliran pak jalan tas keluarga Entah giliran siapa lagi nanti, sambung seorang laki-laki setengah bayar berjenggot tebat Ucapan laki-laki itu membuat wajah-wajah penduduk lainnya pucat Mereka ngeri membayangkan seandainya macan putih itu menyatroni rumah mereka Eh! Kemana mayat kars ini? Apakah dia berhasil melarikan diri tanya salah seorang penduduk begitu teringat pada anak perempuan pak jalan tas? Eh! Iya! Kemana kars ini? Ya sambut yang lainnya Kalian ini bodoh atau pikun sergah laki-laki berjenggot itu Mana mungkin anak sekecil itu dapat lolos dari maut Lalu, kalau begitu di mana mayatnya tanya orang yang pertama kali teringat kars ini Nada suaranya menyiratkan perasaan tidak senang Apalagi kalau bukan di bawah macan itu Yah, nasibnya pasti serupa dengan remaja-remaja kita yang dikorbankan pada setiap malam bulan purnama Sahut laki-laki yang berjenggot lebat Ada kesedihan yang dalam pada tekanan suaranya Kepala orang-orang yang hadir di situ terangguk-angguk Ucapan laki-laki berjenggot lebat itu memang masuk akal Tiba-tiba kerumunan orang-orang itu tersibak Ki Gayan muncul diiringi kisan caperta Di belakangnya tampak dewa arak melangkah pelahan Minggir semua teriak gempal keras Seketika itu juga kerumunan buyar memberikan jalan kepada tetua desanya Ah, apa yang selama ini ku khawatirkan Akhirnya menjadi kenyataan Desah Ki Gayan mana kala melihat mayat Pak Jalanta dan istrinya Ada nada keprihatinan pada suaranya Yah, macan putih itu mulai meminta korban sambung kisan caperta Nada suaranya menampakkan kemarahan Ki Gayan berpaling menatap sang guru silat Sorot metunya mengandung teguran Tapi kisan caperta yang telah diamuk amarah tidak mempedulikannya Sedangkan dewa arak memperhatikan kedua mayat di depannya Sambil mendengarkan percakapan kedua tokoh desa bandan itu Rupanya ada pertentangan pendapat di antara keduanya Sejak dulu sebenarnya aku tidak setuju dengan permintaan kakek itu, Gayan Toh, apa yang kita khawatirkan akhirnya terjadi juga Kisan caperta menegur kepala desa itu Hahaha Ki Gayan menghela nafas Apa daya kita, Sanca? Ku rasa orang tua itu bermaksud baik Dia ingin agar desa kita terhindar dari bencana yang lebih besar Kalau kita tidak turuti permintaannya Peristiwa seperti ini sudah terjadi sejak lama Sekarang atau dulu sama saja sergah Kisan caperta keras Bukankah kita tidak pernah lalai memberikan apa yang dimintanya Tapi kenyataannya? Tetap saja dia membantai warga kita Mungkin permintaan kedua yang tidak bisa kita penuhi Bantah seng kepala desa dengan nada halus Kalau begitu, berarti dia benar-benar tidak punya pikiran teriak guru silat itu dengan nada tinggi Bagaimana mungkin kita dapat menahan orang-orang persilatan yang begitu banyak? Jadi, menurutmu bagaimana, Sanca? Kisan caperta menghela nafas panjang Kalau menurutku, keadaan sudah telanjur Macan itu telah mengganas Dugaanku, tindakan macan itu tidak sampai di sini saja Duga guru silat itu Mudah-mudahan saja dugaanmu salah Ki, ucap Ki Gayan Tapi dari nada suaranya Kisan caperta tahu kalau kepala desa itu tak yakin pada ucapannya sendiri Hahaha Kisan caperta menghela nafas panjang Sudahlah, Gayan Tidak peduh kita ributkan masalah ini Yang penting, kita urus mayat-mayat ini lebih dahulu Kami ingin bicara denganmu sebentar Dewa arak, ucap Kisan caperta Malam ini mereka bertiga berkumpul di sebuah ruang yang cukup luas Silakan, Ki, sahub taria mempersilakan Kisan caperta mendaham sebentar kemudian memulai ucapannya Begini, Dewa arak Puluhan tahun yang lalu desa ini pernah dilanda musibah Puluhan perampok menyerbu desa ini Untungnya muncul seorang kakek sakti bersama seekor macan putih Para perampok itu dengan mudah dapat diusirnya Tapi sebelum kami sempat berterima kasih Kakek itu bersama macan peliharaannya telah melesat masuk ke dalam hutan bandan Guru silat itu menghentikan sebentar ceritanya Ditatapnya wajah Arya untuk melihat reaksinya Hatinya agak lega Manakala dilihatnya Dewa arak serius mendengarkan ceritanya Sekitar beberapa tahun yang lalu Kakek itu muncul kembali menemui kami Dia meminta kami menyediakan seorang anak lelaki atau perempuan pada setiap bulan purnama Mereka harus ditinggalkan di hutan bandan sendirian Bukan itu saja, dia pun melarang kami memasuki hutan itu Pokoknya hutan bandan dijadikan daerah terlarang Mengapa begitu, kitanya Arya Kening pemuda ini berkernyit Jelas ada sesuatu yang mengganjal pikirannya Kisan caperta menarik napas panjang Lalu melanjutkan ceritanya Kami pun tidak tahu Orang tua itu hanya mengatakan kalau kami melanggar larangannya Musibah akan menimpa desa ini Jadi, yah, dengan amat terpaksa kami menuruti permintaannya Jawab guru silat itu Ada sesuatu yang membuatku heran Dewa arak Selaki gayan begitu Kisan caperta menghentikan ceritanya Apa itu, kitanya Arya cepat rasa keingin tawan yang besar Nampak jelas pada raut wajahnya Kakek itu kelihatannya terpaksa ketika mengajukan permintaannya Sahut kepala desa itu menjelaskan Dewa arak mengernyitkan keningnya Maksud, akitanya permuda berambut putih keperakan itu lagi Sinar matanya menyorotkan ketidakmengertian Ki gayan menghala napas panjang Sepertinya, kakek itu melakukannya dengan terpaksa Jawab kepala desa bandan ini pelan Jadi, ada sesuatu yang memaksanya terkah Arya mulai paham Kira-kira begitulah Dewa arak Jawab ki gayan seraya menganggukan kepalanya Dewa arak mengernyitkan keningnya Nampak kalau pemuda berbaju ungu ini tengah berpikir keras Dan kini malah petaka itu telah terjadi tukas kisan caperta tiba-tiba Arya menoleh Ditatapnya wajah guru silat itu lekat-lekat Ia masih belum mengerti ucapan kisan caperta Macan putih itu telah membuat teror di desa bandan Mengapa begitu, Ki? Apakah permintaan kakek itu tidak dipenuhi? Permintaan mengenai anak yang harus diantarkan ke hutan bandan selalu kami penuhi Tapi, permintaan untuk tidak membiarkan seorang pun masuk ke hutan bandan Tidak dapat kami penuhi Kurasa kau bisa memahaminya Dewa arak, jelas ki gayan Arya mengangguk-anggukan kepalanya Kini ia mengerti persoalan yang tengah dihadapi penduduk desa bandan Rupanya berita tentang adanya benda langit Membuat orang-orang persilatan berdatangan kemari Mana mungkin penduduk desa ini mampu mencegah mereka memasuki hutan bandan? Kalau boleh ku tahu, buat apa kakek itu meminta seorang anak pada setiap malam bulan Purnamatanya Arya penasaran Kedua orang tetua desa bandan itu menggeleng pelahan Kami pun tidak pernah tahu Keluh ki gayan pelan Tapi yang jelas, setiap anak yang kami kirimkan Tidak pernah kembali lagi Dewa arak terdiam sejenak Apakah adki berdua menghijankan kalau aku mencoba menyelidiki masalah ini Tanya Arya hati-hati Maksudmu ki gayan balas bertanya Meskipun ia sudah dapat menduga maksud pembicaraan Arya Tapi kepala desa ini ingin mengetahui lebih jelas Aku akan ke hutan bandan Ki, apa sentak ki gayan keras? Kau ingin menimbulkan korban penduduk lebih banyak lagi? Tidak, aku tidak menghijankan kau ke sana Arya menghela nafas panjang Jawaban seperti itu sudah diduga sebelumnya Biarkan dia pergi ke sana Gayan, ujar ki sancap Pertama mendukung usul dewa arak Tidak tegas ki gayan tetap bersikeras Aku tidak mau ada wargaku menjadi korban lagi Percuma Musibah ini telah telanjur terjadi Aku yakin, macan putih itu tidak akan berhenti mencari korban Tidak ada gunanya lagi kita turuti perjanjian itu Jadi, kau ya potong ki sancap perta cepat-cepat Aku setuju usul dewa arak Hahaha Kau sudah bermain api Sanca keluh ki gayan Apa boleh buat, gayan? Api itu telah mulai membakar Agar api itu tidak semakin membesar Maka kita harus memadamkannya Dengan atau tanpa kau Aku akan menentang kakek dan macan putih itu Tegas guru silat itu Nada suaranya mulai meninggi Ki gayan tercenung Diserapinya semua perkataan yang keluar dari mulut sahabatnya ini Diakuinya, ada kebenaran yang terkandung dalam ucapan itu Bagaimana, gayan? Kau tetap tidak setuju dengan rencana ini Tanya ki sancap perta lagi Ia masih melihat adanya keraguan di wajah seng kepala desa Beberapa saat lamanya, orang nomor satu di desa bandan ini termenung Akhirnya kepalanya mengangguk pelahan Sudah barang tentu hal ini membuat dewa arak dan ki sancap perta lega Laki-laki gagah bercambang bau lebat itu menghampiri ki gayan Ditepuk-tepuknya bahu sahabatnya itu Aku percaya kau pasti menyetujui usulku gayan Ucap ki sancap perta dengan wajah berseri-seri Tapi, aku masih sangsi Apakah usaha kita ini akan berhasil keluh kepala desa itu pelahan Berhasil atau tidaknya usaha ini, kita serahkan saja pada yang maha kuasa Yang penting, kita berusaha dengan sekuat tenaga Bukankah begitu, dewa arak tanya guru silat itu sambil menoleh ke arah dewa arak Tepat sekali, kisah utarya cepat Malam kembali menyelimuti bumi Langit tak berawan Sehingga cahaya bulan mampu menerangi persada Di bawah keremangan sinar bulan itu, melesat bayangan putih besar kekar dari hutan bandan Bayangan itu tak lain adalah seekor macan putih Macan itu melesat cepat menuju pemukiman penduduk Begitu cepat gerakannya sehingga yang terlihat hanyalah sekelebatan bayangan putih Tapi sebelum macan putih itu memasuki salah satu rumah penduduk Berkelebat dua bayangan menghadang di depannya Kedua penghadang itu adalah Kisan Caperta dan Kigayan Dengan sikap waspada, kedua tetua desa bandan ini berdiri di hadapan macan putih itu Graung Macan putih itu menggerung keras Seolah-olah tahu kalau kedua orang ini bermaksud menentangnya Lalu, dengan sebuah gerakan cepat yang tidak terduga-duga Binatang itu melompat menerkam Awas, Gayan terdak Kisan Caperta seraya melempar tubuhnya ke samping Sambil bergulingan menjauh Meskipun kepandainya tidak setinggi Kisan Caperta Tapi dengan sebuah lompatan manis Kigayan berhasil mengelakkan terkaman harimau itu Macan itu menggeram ketika menyadari terkamannya menemui kegagalan Binatang itu kebingungan ketika melihat mangsanya berpencar Kigayan ke sebelah kanan, sedangkan sahabatnya ke sebelah kiri Graung Sambil mengeluarkan raungan keras, macan itu kembali menerkam Sasarannya kali ini adalah Kisan Caperta Tapi laki-laki tegap dan bercambang bau itu sudah bersiaga sejak tadi Begitu dilihatnya harimau itu meluruk ke arahnya Buru-buru guru silat itu melompat ke samping Pada saat yang bersamaan Dikirimkannya sebuah pukulan keras ke arah lambung macan itu Buk! Eh! Kisan Caperta terpekek kaget Pukulannya seperti mengenai benda empuk Dan tak berpengaruh apa-apa terhadap seng macan Dan belum lagi laki-laki bercambang bau itu sempat berbuat sesuatu Kaki depan binatang itu telah menampar pundaknya Prat! Akaha! Kisan Caperta memekik tertahan Seketika itu juga, tubuhnya terlontar ke samping Daging pundaknya robek Darah segar mengalir deras dari lukanya Au-um! Kembali binatang itu mengaum keras Kemudian meluncur lagi ke arah Kisan Caperta Kisan Caperta yang masih terhuyung-huyung itu seketika wajahnya memucat Posisinya sama sekali tidak menguntungkan Sehingga sulit baginya untuk mengelakkan terkaman seng harimau Kigayan pun tercekat hatinya melihat keadaan gawat yang dihadapi sahabatnya Dia ingin menolong, namun jaraknya yang terlalu jauh tidak memungkinkannya Di saat kritis itu, mendadak sesosok tubuh berbaju ungu melesat menyambar tubuh Kisan Caperta Tap! Graung! Binatang itu menggeram murka kehilangan lawannya Dengan pandangan marah, ditatapnya sosok tubuh ungu yang telah menyelamatkan mangsanya Hup! Si bayangan ungu mendaratkan kedua kakinya tanpa bersuara Jaraknya sekitar delapan tombak dari seng macan Wajah Kisan Caperta langsung berseri ketika mengenali wajah seng penolong Terima kasih, Dewa Arak Untung kau tidak terlambat, ucap Kisan Caperta pelan Wajah guru silat itu masih kelihatan pucat Perasaan kaget belum hilang seluruhnya Seng penolong yang ternyata memang Arya Buwana alias Dewa Arak itu Segera menurunkan tubuh Kisan Caperta dari pondongannya Begitu tubuhnya telah berada di tanah kembali Guru silat itu segera menotok jalan darah di sekitar lukanya Untuk menghentikan cucuran darah di bahunya Setelah itu dikeluarkannya sebuah obat bubuk dari selipan ikat pinggangnya Dan ditaburkannya pada luka-lukanya Kiga yang datang menghampiri Dan dibantunya laki-laki berwok itu mengobati lukanya Sementara itu, Dewa Arak dengan sikap waspada melangkah mendekati macan putih Dia tidak berani bersikap gegabah setelah mendengar kesaktian binatang ini Dijumputnya guci yang tersampir di punggungnya Dan diangkatnya ke atas kepala Lalu ditenggaknya Gluk, gluk, gluk Awum Sambil mengeluarkan auman keras Macan itu menerkam Dewa Arak Bukan main cepatnya gerakan binatang itu Tapi gerakan Dewa Arak masih lebih cepat lagi Dengan langkah terhuyung-huyung langkah khas jurus delapan langkah belalang Di elakannya terkaman sang macan Sesaat kemudian tubuhnya sudah berada di belakang macan yang masih berada di udara Dengan kecepatan gerakan tangan yang luar biasa Ditangkapnya ekor macan itu Tap Dengan sebelah tangannya Arya segera memutar-mutarkan tubuh binatang itu Awum Macan putih itu mengaum keras Suara auman yang timbul karena perasaan marah bercampur takut Wuk Wuk Semakin lama putaran tangan Arya semakin cepat Sehingga membuat macan putih itu menjadi pusing Cukup lama juga Dewa Arak memutar-mutarkan tubuh macan itu Dan setelah dirasanya cukup, genggaman pada ekor macan itu dilepaskan Wuk Tubuh macan itu melesat jauh akibat kuatnya tenaga putaran tangan Dewa Arak Berak Sebatang pohon sebesar pelukan orang dewasa tumbang di landa tubuh macan putih itu Tapi binatang itu sendiri tidak apa-apa Tidak tampak tanda-tanda luka di sekujur tubuhnya Ki Gayan dan Ki Sancap pertama memandang takjub pada Dewa Arak Begitu mudahnya pemuda ini mempecundangi binatang luar biasa itu Perasaan takjub mereka semakin bertambah tak kala melihat daya tahan macan putih itu Macan itu kembali bangkit Tapi ketika hendak menerkam Dewa Arak, terjadi sesuatu yang menggelikan Lari binatang itu sempoyongan Miring ke kanan dan ke kiri Ternyata perbuatan Dewa Arak berpengaruh juga dan membuat kepalanya pusing Awu um Sambil mengeluarkan auman keras, macan itu melompat ke arah orang yang telah menyakiti dirinya Dewa Arak bersikap tenang Dengan jurus delapan langkah belalang, kakinya melangkah terhuyung-huyung mengelak Terkaman macan itu mengenai tempat kosong Pada saat yang bersamaan, Dewa Arak mengirimkan sebuah pukulan ke arah perut binatang itu Buk! Eh tanda seru! Dewa Arak terperanjat kaget Tangannya seperti menghantam sebuah benda empuk Penaganya seolah-olah lenyap begitu tangannya mengenai tubuh binatang itu Meskipun ia hanya mengeluarkan separuh tenaga dalamnya Tapi pukulan itu mampu membuat mati seekor banteng yang paling kuat sekalipun Belum lagi Arya sadar dari keterkejutannya, binatang itu telah menyerangnya kembali Kedua kaki depannya mengarah ke pelipis Buk! Dewa Arak mendoyongkan tubuhnya ke belakang, sehingga serangan itu mengenai tempat kosong Bersamaan dengan itu, dilancarkannya sebuah pukulan ke leher binatang itu Buk! Tubuh macan putih itu terlontar akibat kuatnya pukulan yang dilancarkan Arya Kali ini Dewa Arak mengerahkan tiga perempat dari tenaga dalamnya Geraung! Macan putih itu menggeram murka melihat serangannya selalu gagal Malah sebaliknya, dirinya dibuat pontang panting Awu um! Tanpa kenal menyerah, macan putih itu kembali menerkam Dewa Arak Melihat hal itu, kesabaran Arya pun habis Macan nekat itu harus diberi pelajaran yang lebih keras lagi Kalau tidak, binatang itu tidak akan pernah cerah Hup! Dewa Arak segera merendahkan tubuhnya, sehingga terkaman macan itu lewat di atas kepalanya Di saat itulah, kedua tangannya yang mengepal dipukulkan ke perut binatang itu Kali ini Arya mengerahkan seluruh tenaga dalamnya Buk tanda seru Tubuh macan putih itu terlontar di udara Terdengar gereng kesakitan dari mulutnya Rupanya pukulan Arya kali ini baru terasa olehnya Binatang itu kali ini tidak lagi bangkit menyerang Luar biasa puji Dewa Arak sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Macan putih itu sepertinya tidak mengalami luka yang berarti ketika menerima serangan yang dilancarkannya Binatang itu hanya nampak sedikit kesakitan Dewa Arak jadi bingung Ia tak tahu lagi kira menaklukan binatang yang luar biasa ini Haruskah digunakan jurus pukulan belalang? Jurus yang jarang digunakannya Dewa Arak jadi terkesiap ketika dilihatnya macan putih itu mulai bangkit Pemuda berambut putih keperakan ini sudah bersiap-siap menghadapinya Tapi tampaknya binatang itu sudah jera Terbukti dia tidak menyerang kembali Melainkan berlari cepat ke arah hutan bandan Dewa Arak, Kisan Caperta dan Kigayan memandangi kepergian macan putih itu hingga lenyap di kegelapan malam Di wajah mereka masih tersirat kekaguman yang amar sangat Mengapa tidak dibunuh saja binatang itu? Dewa Arak tanya Kigayan Nada suaranya terdengar tidak puas Arya menatap wajah kepala desa bandan ini lekat-lekat Bagaimana kira membunuh macan yang luar biasa itu? Kitanya pemuda berambut putih keperakan itu Suaranya pelan tapi cukup membuat wajah Kigayan merona merah Memang sebenarnya kita tidak tega membunuh binatang itu Biar bagaimanapun juga ia dan pemiliknya pernah menyelamatkan desa kita dari kehancuran Ucap kepala desa itu lagi, memperbaiki ucapannya Kisan Caperta menatap tajam wajah Kigayan Tampak jelas nada teguran terpancar dari sorot matanya Aku tidak setuju dengan ucapanmu itu Gayan tandas guru silat itu Tajam dan tegas suaranya Menurutku, hutang budi kita telah impas Bukankah kita telah peluhan kali mengantarkan remaja-remaja kita ke dalam hutan untuk dijadikan korban? Hutang budi itu telah kita balas Sekarang kita harus menentangnya apabila binatang terkutuk itu kembali mengambil korban Kigayan terdiam Suasana seketika menjadi hening dan tidak mengenakan Kalau menurut pendapatku, ada sesuatu yang aneh dalam peristiwa ini Ki, ucap Arya memecahkan keheningan Hektometer, apa maksudmu tanya Kisan Caperta cepat Sepasang matanya menatap penuh rasa ingin tahu Aku baru teringat ucapan Kigayan beberapa hari yang lalu Pernyataan Arya itu membuat kepala desa bandan itu terkejut Dahinya berkernyit Kelihatannya ia tengah berpikir keras Ucapanku tanya Kigayan Ucapanku yang mana? Ucapanmu tentang sikap kakek penyelamat ketika mengajukan permintaannya Sahup Tarya menjelaskan Aku masih belum mengerti maksudmu Arya menarik napas panjang Kau pernah bilang kalau kakek itu sepertinya tidak menyukai permintaan yang diajukannya sendiri Jelas pemuda berambut putih keperakan itu lebih jauh Hektometer, lalu? Apa yang janggal? Dewa araktanya Kisan Caperta masih belum paham Otaknya seperti buntu Sukar diajak berpikir Kalau benar begitu, bukankah berarti orang tua itu melakukannya dengan perasaan terpaksa Kau benar tukas Kigayan Sepasang matanya nampak berbinar-binar Artinya ada orang yang memaksa melakukannya Tepat apa yang dikatakan Kigayan sahut Arya cepat Kisan Caperta mengernyitkan alisnya Dicobanya untuk mengingat peristiwa beberapa tahun lalu Ya, kini dapat diingatnya Permintaan kakek itu sepertinya berbentuk permohonan Orang tua itu sangat tertekan ketika mengatakannya Kita harus menyelidikinya Ucap guru silat ini penuh semangat Biar aku saja yang melakukannya Ki, pinta Arya Suaranya pelan dan sopan Tapi, Kisan Caperta mencoba membantah Tenaga Aki sangat dibutuhkan di sini Arya cepat memotong ucapan guru silat itu Kisan Caperta langsung terdiam Hatinya membenarkan kata-kata pemuda berbaju ungu itu Kapan kau berangkat ke sana Dewa araktanya Kisan Caperta lagi Besok, Ki Di tengah kegelapan malam Tampak seekor macan putih berlari terseok-seok Memasuki hutan bandan GRRRH Binatang itu menggereng pelan sambil terus berlari Langkahnya baru dihentikan ketika di depannya berdiri seorang nenek berwajah mirip burung elang Pakainya serba hitam Sepasang alis nenek itu berkerut melihat gerakan binatang peliharaannya Jelas kalau macan putih itu terluka Pendengarannya yang peka menangkap geram kesakitan dari mulut binatang itu Putih, kenapa kau tanda seru tanya si nenek begitu macan itu telah berada di hadapannya GRRRH Macan putih itu hanya menggereng pelan sebagai jawabannya Tapi rupanya nenek itu mengerti akan maksud binatang peliharaannya Keparat maki nenek berpakaian serba hitam itu Tenang, putih Nanti akan ku balaskan dendamu Akanku basmi seluruh penduduk desa bandan Setelah semua orang yang lancang memasuki hutan ini kubunuh Setelah berkata demikian, nenek itu membungkukan tubuhnya Diperiksanya sekujur tubuh binatang peliharaannya Hektometer, bekas-bekas pukulan yang mengandung tenaga dalam tinggi Tidak mungkin kalau penduduk desa bandan yang melakukannya Gumam nenek itu pelan seperti berbicara pada dirinya sendiri Pasti ada orang usil ikut campur masalah ini Tapi, siapa orang yang mempunyai tenaga dalam sekuat ini? Sambil tetap memeriksa tubuh macan putih itu Pekiran nenek berpakaian hitam ini menerawang berkat kekuatan tubuh yang dimiliki macan itu Tidak ada luka berbahaya yang dideritanya Hanya sedikit rasa nyeri menyerang otot-otot dan tulang-tulangnya Tunggu sebentar, putih ucap nenek itu seraya melesat pergi Tak lama kemudian perempuan tua itu sudah kembali sambil membawa air dalam tempurung kelapa Dikeluarkannya sebungkus obat bubuk yang kemudian dicampur dengan air Setelah diaduk-aduk sebentar, disodorkannya ke depan mulut binatang itu Minumlah, putih Besok kau akan segar kembali Ucap nenek itu pelan G-R-R-R-H Macan itu menggereng pelan Kemudian bangkit dari berbaringnya Dijilat-jilatnya ramuan yang diberikan majikannya Sementara si nenek hanya tersenyum memandanginya Hari masih pagi Seng Surya baru saja menampakkan diri di ufuk timur Ketika dewa arak memasuki mulut hutan bandan Sikapnya nampak waspada Pemuda itu menyadari kalau di dalam hutan ini banyak tokoh persilatan yang berniat memperebutkan benda langit Tapi yang tidak kalah berbahayanya lagi adalah macan putih Belum seberapa jauh pendekar muda itu melangkah Pendengarannya yang tajam menangkap suara berdesi nyaring ke arahnya Dari bunyi desingannya, pemuda ini dapat memperkirakan asal si penyerang gelap Arya tidak berani bertindak ceroboh Kepalanya buru-buru dirundukan Sehingga benda yang mengeluarkan suara mendesing nyaring itu lewat sejengkal di atas kepalanya Wut! Rambut dewa arak berkibaran ketika benda itu lewat di atas kepalanya Arya terkejut ketika melihat benda itu tahu-tahu sudah kembali ke asalnya Tap! Benda yang berbentuk pipel, melengkung seperti bulan sabit, ditangkap oleh pemiliknya Dewa arak mengerutkan alisnya Sesaat pemuda berambut putih keperakan ini terpaku melihat benda itu Meskipun baru kali ini dijumpainya, tapi diketahuinya nama benda itu Bumerang! Hahaha! Kaget! Dewa arak tegur si penyerang Nada suaranya terdengar penuh ejakan Arya sama sekali tidak menggubris ejakan itu Sepasang matanya menatap tajam pada sosok di hadapannya Sosok tegap berkepala botak berpakaian rompi terbuat dari kulit beruang Siapa kau? Mengapa menyerang ku tanya? Dewa arak Arya memang mempunyai sifat hati-hati sekali Pantang baginya bertempur dengan seseorang tanpa alasan jelas Laki-laki berkepala botak itu tertawa bergelak Aku? Ha, ha, ha Namaku tidak setenar namamu Dewa arak Tapi, agar kau tidak mati penasaran Ada baiknya ku perkenalkan diriku beruang liar julukanku Sebentar lagi dunia persilatan akan geger Dewa arak tewas di tangan beruang liar Ha, ha, ha Dewa arak sama sekali tidak menanggapi kesombongan orang itu Dibiarkannya si botak itu hanyip oleh kesombongannya Kau belum menjawab pertanyaanku yang kedua Beruang liar Mengapa kau menyerang ku tanya Arya tetap sabar Beruang liar menghentikan tawanya Dipandanginya dewa arak dengan tatapan penuh curiga Jangan berlagak bodoh, dewa arak Bukankah kau juga ingin mendapatkan benda langit? Aku tidak ingin ada orang lain menjadi sainganku ancam beruang liar sengit Kau keliru, beruang liar Aku sama sekali tidak tertarik dengan benda langit yang kau maksudkan itu Kalau kau menginginkan benda itu, silakan kau mencarinya sendiri Arya mencoba menjelaskan Kau tidak bisa mungkir, dewa arak rupanya si beruang liar tidak mempercayai penjelasan Arya Hari ini adalah hari terakhir kau memandang dunia ini Ya-a-a Setelah berkata demikian Beruang liar menghibaskan tangannya Seketika itu juga, bumerang di tangannya meluncur deras ke arah Arya Bukankah Dengan kecepatan yang menakjubkan, bumerang itu menyambar ke leher dewa arak Pemuda berpakaian ungu ini tahu, betapa berbahayanya serangan benda itu Dewa arak tidak berani bersikap ceroboh Tubuhnya cepat dirundukan sehingga sambaran benda itu melesat melewati kepalanya Beruang liar rupanya sudah memperhitungkan hal itu Begitu serangan pertamanya berhasil dielakkan lawan, cepat-cepat dikibaskan tangan kirinya Buk Bumerang kedua melesat cepat Kali ini sasarannya adalah perut Arya tidak punya pilihan lain, secepat kilat dia melompat Entah bagaimana caranya, tahu-tahu guci araknya telah berada di tangannya Lalu pemuda berpakaian ungu ini bergulingan di tanah Tap Hiya awuk Begitu bumerang yang pertama tertangkap, secepat kilat beruang liar mengayunkannya kembali ke arah Dewa arak yang masih bergulingan Kali ini Dewa arak tidak mengelakkan serangan itu Di papaknya kedatangan bumerang itu dengan gucinya Kelangga Terdengar suara berdentang nyaring ketika bumerang itu menghantam guci Anehnya, meskipun telah tertangkis guci, bumerang itu bisa berputar kembali ke arah pemiliknya Tapi lebih hebat lagi adalah perbuatan yang dilakukan Dewa arak Setelah menangkis bumerang itu, sambil tetap dalam keadaan tubuh berbaring guci arak dituang ke mulutnya Gluk, gluk, gluk Terdengar suara tegukan ketika arak itu melewati kerongkongannya Seketika perutnya terasa hangat Hawa aneh yang naik, kekepalanya membuatnya agak pening Kini Dewa arak telah siap menghadapi beruang liar Ilmu belalang sakti yang dimainkan, membuatnya tidak begitu repot menghadapi senjata aneh itu Setiap sambaran bumerang berhasil dihelakannya tanpa kesulitan Beberapa jurus kemudian, Arya sudah dapat membaca kelemahan senjata lawan Bumerang di tangan laki-laki berkepala botak ini tidak berarti kalau dihadapinya dalam jarak dekat Pelahan namun pasti tanpa disadari lawan Dewa arak mulai melangkah mendekati sambil mengelakkan setiap serangan Keparat si beruang liar menggeram murka ketika tidak bisa lagi melepas senjatanya Jarak di antara mereka telah demikian dekat Sehingga tidak memungkinkan lagi baginya menggunakan senjatanya itu Kini beruang liar mempergunakan senjata itu seperti layaknya seseorang menggunakan sepasang plurit Buk! Dengan diiringi suara mengiuk nyaring, bumerang itu disabitkan ke leher dewa arak Tapi dengan keunikan jurus delapan langkah belalang, tak sulit bagi Arya untuk mengelak Gerakan kakinya nampak terhuyung-huyung Tubuhnya limbung ketika pemuda ini mengelakkan serangan itu Hebatnya, secepat dilangkahkan kakinya mengelak, secepat itu pula Arya berada di belakang lawannya Wut! Gucci di tangannya terayun keras ke kepala beruang liar Laki-laki berkepala botak itu kaget bukan main Rupanya ia belum mengenal kelihayan jurus delapan langkah belalang Seketika hatinya tercekat tak kala menyadari adanya hembusan angin keras di belakangnya Bahaya maut tengah mengancamnya Kedua tangannya yang menggenggam bumerang, sebisa-bisanya diayunkan ke belakang Kelangga Terdengar suara berdentang nyaring ketika kedua bumerangnya beradu dengan Gucci Akibatnya, tubuh si beruang liar terhuyung-huyung ke depan Kedua bumerang di tangannya terlempar entah kemana Dewa arak memutuskan untuk melenyapkan manusia berbahaya ini untuk selama-lamanya Maka, begitu dilihatnya laki-laki berkepala botak itu terhuyung-huyung Ia segera mengejar Kakinya bergerak menendang Buk! Akaha! Terdengar suara berderak keras pertanda ada tulang-tulang yang patah ketika kaki aria telak mengenai pinggang lawan Beruang liar jauh terjerembap Tapi, secepat kilat dibalikan tubuhnya dan berusaha bangkit Namun, sebelum niatnya itu tercapai Dewa arak telah mengirimkan serangan susulan Wut! Prak! Ak-a-ah! Laki-laki berkepala botak itu menjerit tertahan Kepalanya pecah seketika tatkala Gucci yang diayunkan aria telak mengenai kepalanya Tubuhnya terjerembap menyusur tanah Dewa arak memperhatikan tubuh yang tak berfernyawa lagi itu sejenak Kemudian diri pungutnya kedua bumerang yang tergeletak di tanah Lalu ditimang-timang sejenak Hihwung! Terdengar dengungan keras laksana ribuan ekor lebah marah Begitu Dewa arak mengayunkan tangannya Kedua bumerang itu melesat laksana kilat Kecepatannya jauh lebih cepat daripada lontaran beruang liar Krak! 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 Cabang-cabang pohon yang terbabat kedua bumerang itu terpapas putus Dewa arak memandanginya dengan perasaan takjub Matanya mendadak terbelalak lebar Tau-tau kedua senjata itu kembali ke arahnya Dewa arak menjadi gugup Dia tahu betul kekuatan tenaga yang terkandung dalam lontaran kedua bumerang itu Pemuda ini tidak berani menangkap kedua bumerang itu seperti yang dilakukan beruang liar Kalau dia salah menangkap, tangannya bisa putus terbabat bumerang yang tajam itu Tapi Dewa arak tidak punya pilihan lain Jurus pukulan belalang terpaksa harus digunakannya Hih Dewa arak menghentakan kedua tangannya ke depan Wut! Beres! Angin keras yang berhawap panas menyengat Berhembus keluar dari kedua telapak tangannya Dan langsung menyamar ke arah dua buah bumerang yang tengah melayang ke arahnya Seketika itu juga luncuran bumerang itu terhenti Dan langsung jatuh di tanah Hahaha Sungguh berbahaya, desah Arya pelahan Kemudian setelah memperhatikan mayat lawannya sejenak Dilangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu Dewa arak menghentikan langkahnya ketika sepasang matanya melihat sebuah gua tak jauh di hadapannya Sesaat lamanya dia terpaku Dia matinya gua itu dengan teliti Tapi yang terlihat hanyalah kegelapan yang pekat Pelahan-lahan kakinya melangkah mendekati mulut gua itu Seluruh urat-urat syaraf di tubuhnya menegang Sikapnya waspada menghadapi segala kemungkinan Tapi baru saja beberapa langkah memasuki gua itu Terdengar sebuah seruan dari dalam Dewa arak terkejut bagai disengat kalah jengking Sahabat yang berada di luar, silakan masuk Dewa arak menghentikan langkahnya Hatinya dilanda keraguan Rupanya kedatangannya telah diketahui oleh orang yang berada di dalam sana Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Arya meneruskan langkahnya Telinganya dibuka lebar-lebar untuk berjaga-jaga Kalau ada orang yang berusaha membokongnya Selangkah demi selangkah Dewa arak menelusuri gua Akhirnya ia tiba di sebuah ruangan yang agak luas dan terang Meta pemuda ini tertumbuk pada sosok yang tengah duduk bersila di atas baru besar Ia berjalan mendekat, sehingga sosok itu semakin nampak jelas Ternyata sosok tubuh itu adalah seorang kakek berusia lanjut Mungkin usianya lebih dari 80 tahun Tubuhnya sedang dan terlihat ringkih Meskipun dalam keadaan bersila Dewa arak dapat mengetahui kalau kakek itu bertubuh bongkok Begitu dewa arak berada dalam jarak sekitar 3 tombak Pelahan-lahan kakek itu membuka matanya yang sejak tadi terpejam Ah! Dewa arak berjengkat bagai disengat kalah jengking Sepasang matu kakek itu ternyata tidak nampak hitamnya Hanya putihnya saja yang terlihat Kakek bongkok itu buta Siapa kau, anak muda tanya kakek itu Tentu saja ucapan itu membuat dewa arak semakin terkejut Bagaimana kakek ini tahu kalau orang yang berdiri di hadapannya adalah seorang pemuda? Bukankah sepasang matu kakek itu buta? Namaku Arya, kek, sahut dewa arak setelah perasaan terkejutnya hilang Arya, gumam kakek itu pelan Apa maksudmu memasuki gua ini? Dewa arak terdiam sejenak Mungkinkah kakek ini orang yang telah menyelamatkan desa bandan dari jarahan perampok puluhan tahun silam? Aku masuk kemari tanpa sengaja, kek Dahi kakek bongkok itu nampak berkernyit Tanpa sengaja? Kau berdusta, anak muda Aku tahu, pasti ada sesuatu yang kau cari di sini, bantah kakek itu Memang ada sebuah urusan yang mendorongku memasuki hutan bandan ini, kek Tapi, masuknya aku ke gua ini, karena kebetulan, jelas Arya Semakin banyak kerutan di dahi kakek itu mendengar jawaban dewa arak Apa urusanmu memasuki hutan bandan ini, anak muda? Tahukah kau kalau hutan ini tempat terlarang ah? Tindakanmu itu akan mengakibatkan banyak korban Syiasyalah jerih payahku selama ini Korban tetap tak bisa ku cegah Berdebar jantung dewa arak Ternyata dugaannya tepat Kakek buta ini adalah orang yang dulu menolong desa bandan Tapi ia belum masih mengerti ucapan kakek itu Maksudmu, kek tanya Arya Hahaha kakek bongkok itu menghela nafas panjang Seolah-olah ada beban yang menghimpit dadanya Jawab dulu pertanyaanku, anak muda Apa urusanmu memasuki hutan ini? Dewa arak mengerutkan alisnya Perasaan dongkol merayapi hatinya Tapi cepat-cepat ditekannya perasaan itu Aku terpaksa memasuki hutan ini untuk mencari tahu Ku dengar setiap malam bulan purnama ada seorang remaja Laki-laki atau perempuan dibawa ke hutan ini Tapi sampai sekarang, tidak seorang pun pernah kembali Bahkan belum lama ini, seekor macan putih mengamuk meminta korban Aku ingin tahu, kemana perginya remaja-remaja itu Dan mengapa macan putih itu membunuhi orang-orang desa? Kakek bongkok itu terdiam mendengar keterangan dan pertanyaan dewa arak Kalau aku tidak salah duga, bukankah kakek adalah orang yang menyelamatkan desa bandan puluhan tahun yang lalu Sambung Arya lagi Dugaanmu tidak keliru, anak muda Jawab kakek itu pelan Lalu, kenapa kakek malah menyuruh orang desa mengorbankan seorang remaja setiap malam bulan purnama desa Arya? Apakah memang itu tujuan kakek menyelamatkan desa itu? Keadaan menjadi hening begitu dewa arak menyelesaikan perkataannya Tapi keheningan itu segera dipecahkan oleh suara si kakek Sebenarnya aku tidak ingin menceritakan hal ini pada siapapun Tapi, karena kau mempunyai maksud yang baik, maka kau kuberikan perkecualian Arya, gaulah satu-satunya orang yang akan kuberitahu mengenai masalah ini Terima kasih, atas kepercayaanmu, kek Ucap Arya pelahan Simpan ucapan terima kasihmu itu, Arya Sekarang pasang telingamu baik-baik ujar kakek bongkok itu Dewa arak menurut Puluhan tahun yang lalu, aku menikah dengan seorang wanita sesat yang lihai Dia berjuluk kuntilanak alam kubur Aku sangat mencintainya Dan dia mencintaiku juga Ujar kakek itu memulai ceritanya Perasaan heran melanda hati Arya Ia sama sekali tidak menyangka kalau misteri yang dihadapinya ini Berhubungan dengan keluarga seseorang Tapi dia sama sekali tidak memotong cerita kakek itu Dibiarkannya kakek bongkok itu meneruskan ceritanya Semula aku ragu-ragu menikahinya Tapi, ketika dia berjanji akan meninggalkan kesusatannya Aku pun bersedia menerimanya Selama beberapa tahun dia mau memenuhi permintaanku Tidak pernah dia melakukan kejahatan Kehidupan kami pun aman dan tenteram Kakek bongkok itu menghentikan ceritanya sebentar Ditatapnya Dewa arak yang masih tekun mendengar ceritanya Tapi setelah 10 tahun, penyakit lamanya kambuh Dia kembali mengumbar kejahatan Aku marah dan pergi meninggalkannya sambil membawa macan putih peliharaan kami Macan itu amat patuh pada kami berdua Apapun yang kami perintahkan, pasti dilaksanakan dengan baik Lalu dalam pengembaraanmu Kau tiba pada sebuah desa yang tengah diserang oleh rombongan perampok Dan kau menolongnya Bukankah begitu, kek selak Arya? Benar, sahut kakek bongkok itu sambil menganggukkan kepalanya Kemudian aku menyepi di hutan bandan bersama peliharaanku Belasan tahun aku tinggal di sini Tapi tak ku sangka kalau istriku mencium jejakku Kemudian dia pun menyusulku Kami bertengkar, sampai akhirnya terjadi pertempuran Dengan susah payah dia berhasil kukalahkan Sampai di sini kakek itu menghentikan ceritanya Arya mengernyitkan alisnya Dia jadi bingung mendengar cerita kakek bongkok ini Menurut kakek itu, nenek yang berjuluk kuntilanak alam kubur Berhasil dikalahkannya Tapi kenapa ia yang buta matanya? Mungkin hatimu bertanya-tanya Anak muda Mengapa kalau aku yang menang, mataku menjadi buta? Begitukan duga kakek itu Seperti mengerti kebingungan Dewa Arak Kembali Arya terkejut Ia tidak menyangka kalau kakek ini mampu membaca pikirannya Tidak perlu bingung-bingung, Arya Kau dengarkan saja lanjutan ceritaku ucap kakek itu lagi Rupanya istriku tidak mau menerima kekalahannya Dia lalu menantangku bermain racun Sebagai raja obat, jelas aku ditantang Dia lalu meminumkan racun ke mulutku Ah besah Arya kaget racun itu diminumkan padamu Kek tanyanya setengah tak percaya Ya, sahut kakek itu Sialnya, ternyata aku belum mengenal jenis racun itu Entah dari mana dia mendapatkannya Untunglah racun itu bereaksi secara lambat Akhirnya, kami mengikat perjanjian Ia berjanji tidak akan membunuhku Asal aku bersedia mencarikan remaja-remaja pada tiap-tiap purnama Untuk menyempurnakan ilmu hitamnya Dengan berat hati aku menerima perjanjian itu Dia juga mengancam akan membantai seisi desa bandan Apabila aku tidak memenuhi permintaannya Arya mengangguk-anggukan kepalanya Kini mulai dipahami mengapa kakek itu menyuruh penduduk terbuat seperti itu Ku rasakan racun itu mulai bekerja Pandanganku mulai mengabur Aku sadar, lambat laun aku akan buta Sebelum semua itu terjadi gigayan Segera ku beritahu mengenai permintaan istriku itu Aku juga melarang setiap orang memasuki hutan bandan Untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi Lalu kenapa kau masih berada di sini? Kek tanya Arya memotong Aku tidak ingin istriku mengingkari janjinya Kalau aku tidak berada di sini bisa saja dia berbuat nekat Menculik remaja-remaja di desa sekitar hutan bandan ini Jawab kakek itu Kembali Arya mengangguk-anggukan kepalanya Kini semua persoalan sudah menjadi jelas baginya Sekarang macan itu telah memulai terornya Sudah banyak penduduk menjadi korban Serga Arya Kakek bongkok itu tersenyum Dalam hal ini istriku tidak bisa disalahkan, Arya Bagaimanapun juga dia masih tetap memegang janjinya Dia tidak akan menyebar maut selamat Tidak ada orang mengusik ketenangannya Bukankah aku telah memperingatkan mereka? Jadi, mereka sendiri yang mencari penyakit sahut kakek itu membela istrinya Dewa arak mengerutkan alisnya Mereka tetap mematuhi semua yang kau perintahkan Kakek sambut Arya dengan suara keras Mematuhi apa sergah kakek itu sambil tersenyum sinis Buktinya, banyak orang memasuki hutan ini Mereka sudah berusaha mencegah Bahkan belasan penduduk menjadi korban Karena ingin mencegah orang-orang persilatan Yang hendak memasuki hutan ini Bantah Arya dengan suara keras Betulkah semua yang kau katakan itu? Arya tanya kakek itu Wajahnya terlihat sungguh-sungguh Arya menganggukan kepalanya Namun demikian, kemarahannya agak rada melihat sikap kakek itu Orang-orang persilatan memburu benda langit yang jatuh di hutan ini jelas Arya Ah kakek itu berseru terkejut Kalau begitu, perbuatan istriku harus dicegah itu memang sudah menjadi tekatku Sewaktu hendak memasuki hutan ini, kek Aku tak yakin kau mampu mencegahnya, Arya Asal kau tahu saja Istriku itu mempunyai kepandayan amat tinggi Ujar kakek itu cemas Aku tak takut, kek Bagiku, mati dalam membela kebenaran adalah perbuatan yang mulia tanda syariah Kalau itu sudah keputusanmu, terserah Hanya pesanku Berhati-hatilah terima kasih atas peringatanmu, kek Ucap Arya sambil berlalu meninggalkan tempat itu Tujuannya kini jelas, mencari kuntilanak alam kubur Di keremangan hutan bandan, tampak seekor macan putih berlari cepat Penciumannya yang tajam menangkap bau manusia di sekitarnya Karena majikannya telah memerintahkan untuk membunuh siapapun yang berani memasuki hutan ini Maka binatang itu pun segera berlari menuju tempat bau itu berasal Serak Rerimbunan semak-semak terkuak Dari balik semak-semak, muncullah seorang lelaki jangkung Tubuhnya agak kurus dan matanya sipit Di tangannya tergenggam sebuah gada berduri Ha, ha, ha Macan keparat Maju kau Ayo hadapi aku Si gada maut tantang laki-laki tinggi kurus yang berjuluk si gada maut itu Tangannya menimang-nimang gada yang digenggamnya Mendadak, si gada maut membalikan tubuhnya Ia berlari meninggalkan macan itu Macan putih tidak ingin kehilangan buruannya Binatang itu pun berlari mengejar Tapi tiba-tiba Serak Geraung Macan putih itu mengeram ketika tubuhnya tahu-tahu telah terjerat jaring Rupanya si gada maut telah menjebaknya Kini binatang itu terkurung dalam jaring yang tergantung cukup tinggi di atas pohon Macan putih itu meraung-raung Gigi-gigi dan kuku-kukunya yang tajam Menggigit dan mencakar jaring yang mengurungnya Tapi ternyata jaring itu terbuat dari bahan alat yang tidak mudah putus Sia-sia saja segala usaha yang dilakukannya Ha, ha, ha Si gada maut tertawa bergelak Hatinya puas melihat macan putih itu sudah tidak berdaya dalam jerat yang dipasangnya Sekarang kau tidak berdaya lagi, macan keparat Ha, ha, ha Kini kau baru tahu kecerdikan si gada maut Hi, sebentar lagi kau akan ku bantai, macan keparat Akanku hirup darahmu, dan kukuliti tubuhmu Ha, ha, ha Si gada maut kembali tertawa terbahak-bahak Tapi mendadak saja tawanya berhenti Didengarnya ada suara tawa merdu mengiringi tawanya Dengan cepat dibalikan badannya untuk mencari asal suara itu Si gada maut terkejut ketika menemukan si pemilik suara Ternyata pemiliknya adalah seorang gadis berwajah cantik jelita Usianya sekitar 20 tahun Rambutnya yang panjang, tergerak di sapu angin Pakainya serba putih, dan terdapat selaman bunga melati di dada kirinya Siapa kau, en ini tanya si gada maut Laki-laki bertubuh kurus ini bersikap waspada Meskipun si pemilik tawa itu adalah seorang wanita muda yang cantik Si gada maut tidak berani bersikap gegabah Dari suara tawanya yang merdu menggema ke seluruh penjuru hutan Dapat disimpulkan kalau wanita cantik itu memiliki tenaga dalam yang tinggi Kau tidak perlu tahu siapa diriku Kisah nak sahut wanita cantik itu seraya tersenyum sinis Yang penting, kalau kau ingin selamat, segera tinggalkan macan putih itu Seketika wajah si gada maut berbah Kedatangan wanita itu menyadarkan dirinya Sewaktu-waktu bisa saja tokoh-tokoh persilatan lainnya datang merampas macan putih yang didapatinya dengan susah payah itu Gadis ini harus segera dibungkamnya, sebelum yang lainnya tahu, pikirnya Hiaaa Sambil mengeluarkan pekek melengking nyaring, si gada maut menerjang gadis berpakaian putih itu Gada di tangannya diayunkan cepat ke arah leher Wut Gadis itu hanya tersenyum sinis Agaknya ia memandang rendah serangan lawan Sambil tetap tersenyum sinis, didoyongkan tubuhnya ke belakang, sehingga babatan ganda itu lewat setengah jengkal di depan leharnya Pada saat yang bersamaan, dilepaskannya sebuah tendangan ke perut si gada maut Gerakannya cepat sekali dan tak terduga-duga Si gada maut terkejut bukan main Sungguh tidak disangkanya gadis muda itu mampu berbuat demikian Kini si gada maut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan Kalau saja ia tahu siapa sebenarnya gadis ini, tentu dia tidak akan berani bertindak gegabah Gadis itu tak lain adalah Melati Pendekar wanita yang berjuluk Dewi Penyebar Maut ini dulu pernah menggoncangkan dunia persilatan Untuk jelasnya, bacalah serial Dewa Arak dalam episode Dewi Penyebar Maut Pendekar wanita ini sedang dalam pengembaraan mencari jejak Arya, tunangannya Begitu mendengar tentang adanya prahara di hutan bandan, ia segera datang ke tempat ini dengan harapan dapat berjumpa dengan Dewa Arak Sekarang sudah tidak mungkin lagi bagi si gada maut untuk menggelak Dengan terpaksa, ditangkisnya tendangan itu menggunakan tangan kirinya yang sudah dialiri tenaga penuh Rupanya ia tidak berani ambil risiko Duh, akaha Si gada maut memekik pelan Rasanya tulang-tulangnya hampir patah Seolah-olah tangannya beradu dengan potongan baja Keras bukan main Hup si gada maut melompat mundur Melati sama sekali tidak mengejarnya Pendekar wanita ini hanya memandang lawannya Si gada maut menatap gadis bertubuh menggiurkan di hadapannya tajam-tajam Wajahnya menambahkan keterkejutan yang amat sangat Kini baru disadarinya kalau tenaga dalam yang dimiliki gadis ini jauh lebih kuat darinya Sebelum terlambat kau kuberikan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini Kisanak, ucap melati begitu melihat seng lawan masih berdiri terpaku Aku belum kalah, perempuan Sundal Jangan harap kau dapat mengalahkan gada maut teriaknya keras Wajah melati berubah hebat Makian lawan membuat darahnya naik ke ubun-ubun Sepasang matanya mencorong tajam Si tinggi kurus tersentak begitu melihat sepasang mata pendekar wanita ini Tanpa sadar kakinya melangkah mundur Kau telah menghinaku Jangan harap aku akan mengampuni nyewa tikusmu Keparat desis melati tajam Akulah yang akan membunuhmu, perempuan Sundal Setelah berkata demikian, si gada maut menerjang melati Gada di tangannya berkelebat menyambar-nyambar mencari sasaran Senjatanya menimbulkan suara angin menderu-deru Kini melati tidak mau bertindak setengah-setengah lagi Penghinaan gada maut membuat kemarahannya bergolak Tanpa ragu-ragu lagi dikeluarkan ilmu andalannya cakarnaga merah Sepasang tangan gadis berpakaian putih ini terkembang membentuk cakarnaga Pelahan namun pasti, tangannya sampai sebatas pergelangan berubah merah darah Hup! Berkat ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi Tidak sulit bagi melati mengelakkan setiap serangan si gada maut Bahkan sebaliknya setiap serangannya memaksa lawan jatuh bangun menyelamatkan diri Tak sampai sepuluh jurus, si gada maut sudah terdesak hebat Memang tingkat kepandaian melati telah meningkat hebat setelah berjumpa kembali dengan gurunya Di bawah gemblengan laki-laki tua itu, akhirnya ia dapat menyempurnakan ilmu cakarnaga merahnya Untuk lebih jelas, bacalah serial Dewa Arak dalam episode Cinta Seng Pendekar Si gada maut menggertakan giginya Gada di tangannya berkelebatan semakin cepat Tapi tetap saja usahanya sia-sia Ha-ha-at Si gada maut berteriak nyaring Tubuhnya melompat tinggi Sesaat kemudiannya menukik sambil menusukan gadanya ke kepala melati Gerakannya sangat indah, persis seekor burung raksasa yang tengah menerkam mangsanya Melati tetap bersikap tenang Begitu serangan lawan mendekat, mendadak ia merubah posisi kuda-kudanya Tubuhnya direndahkan Tangan kanannya diulurkan ke atas mengancam dada lawan Sementara tangan kirinya terpalang di depan dada Si gada maut tertawa dalam hati Rupanya gadis ini mencari mati, pikirnya Bukankah sebelum cakar gadis itu mengenainya, kepala gadis itu hancur lebih dulu terhantam gadanya Mendadak sebuah kejadian aneh membuat metu si gada maut terbelalak Betapa tidak, tangan gadis itu tiba-tiba mulur memanjang Sebelum gada di tangannya mengenai sasaran cakar gadis itu lebih dulu mampir di dadanya Buk! Ak-a-ah! Si gada maut menjerit memilukan Tubuhnya melambung kembali ke atas Dari mulut, metu dan hidungnya mengalir darah segar Tulang-tulang dadanya hancur seketika Saat itu juga nyawa laki-laki tinggi kurus itu berpisah dengan raganya Rupanya melati telah menyalurkan seluruh tenaganya Beruk! Suara berdebok keras terdengar ketika tubuh si gada maut jatuh ke tanah Melati menatap tubuh yang tergolek itu sejenak Setelah itu dilangkahkan kakinya menghampiri macan putih yang masih terkurung di dalam jaring Serat! Melati menghunus pedangnya Tapi sebelum dia sempat berbuat sesuatu Terdengar suara tawa mengikik yang membuat bulu kuduknya berdiri Suara tawa itu tidak semestinya keluar dari mulut manusia, pikirnya Melainkan dari mulut setan kuburan Tapi anehnya, meskipun suara itu terdengar pelan Getarannya terasa sampai ulu hatinya Jantung pendekar wanita ini berdebar keras Ia sadar kalau orang yang baru datang ini memiliki kepandayan tinggi Dari suara tawanya, sudah dapat diperkirakan kedasyatan tenaga dalam pemiliknya Kini di hadapan Melati berdiri seorang nenek-nenek Tubuhnya yang tinggi, terbalut pakaian dan kerudung hitam Kulitnya juga agak kehitaman Bentuk mata, hidung, dan sorot matanya mengingatkan orang pada burung elang Di tangannya tergenggam sebuah tongkat kayu berkelut Ujungnya berbentuk kepala burung elang Siapa kau tanya Melati? Suaranya mendersis Gadis ini dilanda perasaan tegang Baru kali ini ia melihat orang seaneh itu Hik, hik, hik Rupanya kau hebat juga Cahayu Ah, betapa senangnya hatiku Sejak sekian puluh tahun tidak bertemu orang sakti Kini aku melihat orang muda sepertimu sudah memiliki kepandayan tinggi Hik, hik, hik Bersiaplah, Cahayu Keluarkan seluruh kepandalanmu Aku tidak segan-segan membunuhmu rupanya sejak tadi Tanpa diketahui Melati Nenek ini telah menyaksikan pertarungannya melawan si Gadamaut Tunggu dulu, Nek cegah Melati cepat Ada apa? Cepat katakan sergah Nenek itu tidak sabar Begini, Nek Seingatku, aku belum pernah berjumpa denganmu Apalagi berbuat kesalahan Tapi, kenapa engkau ingin menyerangku? Si Nenek mengangguk-anggukan kepalanya Hik, hik, hik Jadi, kau ingin mengenalku dulu, Cahayu? Baik, orang mengenalku sebagai kuntilanak alam kubur Nah, itulah julukanku Puas, Cahayu Sekarang, bersiaplah kau ucap Nenek itu lagi Melati terkejut Nama kuntilanak alam kubur memang pernah didengarnya Gurunya banyak bercerita mengenai tokoh ini Tokoh yang memiliki sifat aneh Suka berbuat kejam tanpa dasar Tapi memiliki kepandayan yang sangat tinggi Sungguh tidak disangka ia bisa berjumpa tokoh ini Cap Kuntilanak alam kubur menancapkan tongkatnya ke tanah Gerakannya kelihatannya pelan sekali Sepertinya tanpa pengerahan tenaga Tapi akibatnya tongkat itu tertancap sampai lebih dari setengahnya Sebuah pertunjukan kekuatan tenaga dalam tingkat tinggi yang menarik Melati mengawasi gerak-gerik si Nenek penuh waspada Dilihatnya perempuan tua itu mengepalkan jari-jari tangannya Pelahan-lahan tapi penuh tenaga Terdengar suara berkerotokan nyaring ketika jemarinya dikepalkan Gadis berpakaian putih itu membelalakan matanya Tengkuknya bergidik menyaksikan perbuatan si Nenek Kini disadari kalau nyawanya terancam Maka, tanpa ragu-ragu lagi, dikeluarkannya ilmu cakar naga merah yang sangat diandalkannya Hebat juga ilmu yang kau miliki, Cahayu Melihat bentuk jari-jari tanganmu dapat kutebak kalau kau menggunakan jurus naga Ingin kulihat apakah jurus naga milikmu mampu menghadapi tinju gajah milikku? Tinju gajah besah Melati dalam hati Ia sangat terkejut mendengar nama jurus itu disebut Namun sebelum Melati berpikir lebih lama, kuntilanak alam kubur sudah menyerangnya Tangan kanan Nenek itu memukul lurus ke dada Sementara tangan kirinya terkepal di sisi pinggang Suara gemeretak mengiringi tibanya serangan itu Melati merasakan ada serentetan angin keras yang menyesakan dada sebelum pukulan lawan mengenalnya Gadis yang dulu mendapat julukan Dewi Penyebar Maut ini tidak berani menangkis serangan itu Kakinya buru-buru digeser ke samping, sehingga pukulan itu lewat sekitar sejengkal dari tubuhnya Pakaian Melati berkibaran akibat kuatnya tenaga dalam yang terkandung dalam pukulan tadi Begitu pukulan itu lewat, Melati segera melancarkan serangan balasan ke kepala kuntilanak alam kubur Tapi si Nenek hanya terkekesraya merendahkan tubuhnya, sehingga serangan itu lewat di atas kepalanya Tak lama kemudian, mereka sudah terlibat dalam pertarungan sengit Melati menyadari kalau lawannya memiliki ilmu kepandayan luar biasa Maka, mau tak mau ia harus mengerahkan seluruh kepandayannya Sepasang cakar Melati yang memainkan ilmu cakar naga merah, menyambar-nyambar cepat mencari sasaran Namun, tanpa kesulitan kuntilanak alam kubur mengelakkan setiap serangannya Bahkan sebaliknya setiap serangan balasan si Nenek membuat gadis berpakaian serba putih itu pontang-panting menyelamatkan diri Pertarungan antara kedua wanita yang sama-sama sakti itu berlangsung semakin seru Dalam waktu singkat 25 jurus telah berlalu Pelahan namun pasti, Melati mulai terdesak Ilmu tinju gajah yang dimiliki lawan benar-benar membuatnya kagum Setiap kali tangan mereka beradu, tubuh Melati terjengkang Sedangkan lawannya hanya terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang Dari benturan ini dapat ketahui kalau tenaga dalam Melati berada di bawah tenaga dalam si Nenek Hiyaa Sambil mengeluarkan pekek melengking, Melati melentingkan tubuhnya ke belakang Hupsrat Ringan tanpa suara kedua kakinya menjejak bumi Kini di tangannya telah tergenggam sebatang pedang Keluarkan senjatamu, Nenek Poot teriak Melati keras Hik, 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 dengan tangan kosong pun aku sanggup merobek mulutmu yang lancang Gadis liar sahut kuntilanak alam kubur tak mau kalah Kalau begitu jangan katakan aku curang kalau kau mampus di ujung pedangku Hiyaa Setelah berkata demikian, Melati melompat menerjang Pedangnya menusuk cepat ke dada kuntilanak alam kubur Bunyi mengaung yang mengawali tibanya serangan itu menjadi pertanda Betapa kuatnya tenaga yang terkandung di dalamnya Meskipun serangan tusukan pedang itu berlangsung cepat Tapi masih lebih cepat lagi gerakan si Nenek Tau-tau kuntilanak alam kubur sudah melenting melewati kepala Melati Tubuhnya berputar di udara Seraya mengayunkan kedua tangannya ke kepala si gadis Melati terkejut bukan main Dia segera melompat ke depan sambil menggulingkan tubuhnya menjauh Hup Begitu kedua kaki kuntilanak alam kubur mendarat Melati segera bangkit Haaat Kembali gadis berbaju putih itu menerjang Kini pedang di tangannya memainkan jurus ilmu pedang seribu naga Serangannya susul-menyusul seperti tiada putus-putusnya Tapi kuntilanak alam kubur adalah tokoh yang sudah kenyang makan asam garam pertempuran Meskipun hanya bertangan kosong, sedikit pun tak nampak tergesat Bahkan kedua tangannya yang mengepal memainkan ilmu tinju gajah Masih sempat menyerang bertubi-tubi Akibat dari pertarungan kedua wanita ini sangat mengerikan Batu-batu besar dan kecil berterbangan Bahkan tidak sedikit pohon-pohon besar yang bertumbangan terkena pukulan, tendangan, atau sabetan pedang nyasar 70 jurus telah berlalu Sampai saat ini, Melati belum juga mampu mendesak lawannya Hal ini tentu saja membuatnya geram bukan main Pada jurus ke-93, sambil mengeluarkan pekek nyaring, Melati melompat menerjang Pedang di tangannya melesat cepat menusuk ke leher lawan Singgat, kuntilanak alam kubur terkekeh pelan Dengan tenang dibiarkannya serangan itu mendekat Melati mengira nenek itu sudah kehabisan tenaga Kelelahan membuatnya lengah, pikirnya Tapi mendadak si nenek menggeser tubuhnya ke samping kanan Seraya tangan kanannya menyempok tangan Melati Wut, plak, akaha Melati memekik tertahan Sekujur tangannya dirasakan lumpuh Pedang di tangannya terlempar jauh Sebelum gadis berpakaian serba putih itu berbuat sesuatu Kaki nenek itu sudah menyambar cepat ke arah perut Buk, hug, keras dan telak Bukan main tendangan itu mengenai sasaran Seketika itu juga tubuh Melati terjengkang ke belakang Cairan merah kental terlihat di sela-sela bibirnya Melati terluka dalam Terimalah kematianmu, gadis liar Setelah berkata demikian, kuntilanak alam kubur menerjang sambil memukulkan tinju kanannya ke dada Melati Angin keras menyambar ke arah Melati yang masih terhuyung-huyung ke belakang Melati membelalakan sepasang matanya Dia tahu betapa dasyatnya pukulan jarak jauh yang dilepaskan lawannya Keadaannya yang sudah terluka dalam tidak memungkinkan untuk menangkis serangan itu Bila menangkis, berarti sama saja dengan membunuh diri Sementara mengelak pun sudah tidak sempat lagi Kini ia hanya dapat menanti datangnya Seng maut menjemput Tapi sebelum pukulan jarak jauh itu mengenai tubuh Melati Sesosok bayangan ungu berkelebat menyambar tubuh gadis itu Tap Berak Sebatang pohon sebesar dua pelukan orang dewasa Tumbang seketika terkena pukulan jarak jauh yang nyasar Suara berdera keras mengiringi robohnya pohon itu Keparat Kuntilanak alam kubur berteriak memaki Hatinya gemas sekali ketika lawannya berhasil lolos dari tangannya Tapi sebelum ia sempat mengejar Bayangan ungu itu telah lenyap di telan rerimbunan semak yang lebat Nenek berwajah mirip burung elang ini menggeram Keras bukan main geramannya Dihampirinya macan putih yang terkurung di jaring Tergantung di atas pohon Hih Kuntilanak alam kubur mengacungkan dua buah jari telunjuknya ke atas Terdengar suara mencicip nyaring seperti suara tikus terjepit Tas Seketika itu juga tali penggantung jaring yang mengurung macan putih itu putus dan jatuh ke tanah Beruk Aum Macan itu bergerak menerobos kurungan jaring Kemudian menggeram pelan menghampiri si nenek Tapi kuntilanak alam kubur yang rupanya masih kesal Lalu meninggalkan tempat tersebut Macan putih itu pun sambil tetap menggeram pelan Melangkah mengikuti si nenek Sosok bayangan ungu berkelebat cepat menembus kerimbunan pepohonan hutan bandan Kini bayangan tadi terhenti di depan sebuah gua Sosok ungu itu tak lain adalah Dewa Arak Di pundaknya tampak tubuh melati terkulai lemas Gadis itu pingsan Rasa nyari yang diakibatkan oleh luka dalam yang dideritanya sudah tak dapat ditahannya lagi Tanpa ragu-ragu Dewa Arak melangkah memasuki mulut gua Langkah-langkahnya panjang seolah-olah tidak merasakan beban di pundaknya Beberapa saat kemudian Dewa Arak sudah melihat kakek bongkok yang tengah duduk bersila Aku butuh pertolonganmu kek Ucap Aria tanpa basa-basi lagi Tubuh melati yang sejak tadi dipondongnya Diturunkan pelahan-lahan Kakek bongkok itu membuka matanya Sepasang macunya yang putih itu menatap Dewa Arak Siapa dia? Aria tanya kakek itu tanpa mempedulikan ucapan Dewa Arak Aria sudah tidak terkejut lagi ketika si kakek telah mengetahui kalau dia tidak datang sendirian Meskipun buta, kakek itu mampu melihat melalui metle batinnya Teman, kek, sahut Aria Kakek itu tercenung sejenak Teman atau kekasih sindir kakek itu Aria menghela nafas panjang Percuma, tidak ada gunanya lagi menyembunyikan hal yang sebenarnya pada orang tua ini Sebenarnya, dia tunanganku, kek, jawab Aria berterus terang Hektometer, lalu kenapa kau bawa dia kemari Dia mendapat luka dalam yang parah kek Karena dulu kakek adalah seorang raja obat Maka ku bawa dia kemari Kakek bongkok itu mengangguk-anggukan kepalanya Bagaimana dia bisa terluka desaksi kakek ingin tahu Dia bertarung melawan seorang nenek yang berpakaian serbah hitam dan Aria menghentikan ucapannya ketika melihat hout wajah si kakek mendadak berubah Mengapa, kek, ada sesuatu yang aneh dalam ceritaku? Tidak, tidak, teruskan ceritamu Aria, sahut kakek itu cepat Oh ya, apakah nenek itu mengenakan kerudung hitam juga? Benar, kek Apakah kakek mengenalnya? Hahaha, kakek bongkok itu menghela nafas panjang Dia adalah orang yang ku ceritakan padamu Maksud kakek wanita itu, istri kakek tebak Aria Yah sambut kakek itu sambil mengangguk pelan Aria tercenung mendengar jawaban si kakek Seketika suasana menjadi hening Tapi hal ini tidak berlangsung lama Karena orang tua itu sudah kembali berbicara Tolong kau ambilkan buntalan yang ada di pojok sana Pinta kakek bongkok itu sambil menunjuk ke salah satu sedut gua Tanpa banyak membantah Aria bergegas ke arah yang ditunjuk kakek bongkok itu Benar saja Di situ dijumpainya sebuah buntalan Buntalan itu segera ada ambilnya Buka Ambil pil yang berwarna merah Lalu kau minumkan pada tunanganmu Ucap si kakek sebelum Aria menyerahkan buntalan itu padanya Dewa arak membuka buntalan itu Diambilnya pil berwarna merah dan segera dimasukkan ke dalam mulut melati Kek, ucap Aria memecah keheningan yang meliputi suasana gua Hektometer, kakek itu hanya bergumam pelan Dewa arak menghela nafas panjang sebelum memulai ucapannya Begini, kek Rasanya, tindakan istri kakek tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi Maksudmu aku harus membunuhnya selak kakek itu cepat Bukan itu maksudku, kek Sahut Aria cepat Bicara yang tegas, Aria Katakan saja, ya tegur kakek itu Tajam dan keras suaranya Tidak seluruhnya benar, kek Maksudmu Perbuatan istri kakek memang harus dicegah Dengan jalan lunak sepertinya tidak mungkin Jadi, terpaksa dilakukan lewat jalan kekerasan Betulkan dugaanku selak kakek itu lagi Ya, tapi, bukan kakek yang harus melakukannya Lalu, siapa? Kau ada keraguan dalam nada suara si kakek Begitulah, kek Aku akan berusaha dengan seluruh kemampuanku Percuma Kau tidak akan mampu menandinginya Kau hanya akan mengantar nyawa saja Tegas kakek itu yakin Tidak mengapa, kek Aku siap mengadu nyawa dengannya Maksudku mengutarakan hal INL Adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari Jelas Aria Kakek Bongko itu mengangguk-anggukan kepalanya Alasan Aria bisa diterimanya Pemuda ini benar-benar bijaksana, pikirnya Aku mengerti arah pembicaraanmu, Aria Kau khawatir aku akan salah terima bila istriku tewas di tanganmu Begitukan tembak kakek Bongko itu Benar, kek Ucap Dewa Arak sambil menganggukkan kepalanya Hahaha Perlu kau ketahui Aria Aku pun sudah muak dengan tingkah laku istriku Sudah lama sekali aku menginginkannya tewas Tapi, ternyata tidak seorang pun yang sanggup mengalahkannya Sedangkan aku tak sampai hati menjatuhkan tangan maut pada istriku sendiri Ku harap kau berhasil Pesanku berhati-hatilah, Aria Saat ini dia tengah mempelajari sebuah ilmu hitam Aku sendiri belum tahu ilmu apa yang ditekuninya Terima kasih latas kerelaanmu, kek Aku titip tunanganku di sini, pergilah, Aria Ku doakan semoga kau berhasil Terima kasih, kek Pamit Aria Seraya melesat keluar Sepeninggal Dewa Arak, kakek itu menunduk sedih Bola metu yang hanya tinggal putihnya itu, terlihat berkaca-kaca Hatinya tersayat pedih saat mengingat kenangan manis bersama istrinya Rupanya masih ada segumpal cinta di hatinya Matahari telah sejak tadi tenggelam di ufuk barat Cahaya bulan yang hanya sepotong membuat suasana hutan bandan menjadi remang-remang Seorang kakek bertubuh pendek terkekeh-kekeh gembira Tubuhnya yang gemuk, terbalut rompi dan celana hijau Kepalanya botak, berkilat-kilat ditimpa cahaya bulan Akhirnya aku juga yang mendapatkan benda langit ini Hi, hi, hi matanya menatap sebuah lubang bergaris tengah sekitar dua tombak Kedalamannya hampir setengah tombak Di dalamnya lempak tergolek sebuah benda seperti batu berwarna gelap Besarnya sebesar kepala orang dewasa Tapi baru saja kakek pendek gemuk ini hendak menuruni lubang itu Terdengar suara terkekeh Kontan saja kakek itu mengurungkan niatnya Matanya berkeliling mencari asal suara Hi, hi, hi Kelabang hijau, tidak aku sangka kalau langkahmu sampai juga kemari Kakek pendek gemuk yang berjuluk kebuang hijau itu menatap sosok di hadapannya Untuk lebih jelas mengenai tokoh ini Silakan bakal serial dewa arak dalam episode cinta seng pendekar Di depannya telah berdiri seorang nenek berwajah mirip burung elang Pakaian dan kerudungnya serba hitam Sebuah tongkat berkeluk yang ujungnya berbentuk kepala seekor burung elang tergenggam di tangannya Kuntilanak alam kubur, desis kebuang hijau Perasaan terkejut dapat dirasakan dari suara si kakek Rupanya kau juga tertarik dengan benda langit, nenek toot Sehingga langkahmu sampai juga kemari Hi, hi, hi Pasang telingamu lebar-lebar ke labang hijau Dengar Aku adalah pemilik hutan bandan ini Jadi akulah yang lebih berhak atas benda langit itu Lagi pula aku tidak suka ada orang mengusik ketenanganku Mereka semua harus mati Tak terkecuali kau Kita lihat saja buktinya Nenek poot sahut kebuang hijau Hik, hik, hik Kuntilanak alam kubur kembali tertawa terkekeh-kekeh Tongkatnya ditancapkan di tanah Hiyaa Terdengar suara gemuruh ketika nenek berpakaian serba hitam itu melontarkan kepalanya ke leher si botak Rupanya kuntilanak alam kubur sudah mengeluarkan ilmu tinju gajah Kelabang hijau tahu kalau lawan telah mengeluarkan ilmu andalannya Tanpa ragu-ragu lagi Ia pun segera memainkan jurus kebuang sakti Ditangkisnya serangan itu Plak Uh Tubuh kebuang hijau terjengkang ke belakang Sekujur tangannya dirasakan lumpuh Dadanya terasa sesak Sementara lawannya hanya terhuyung beberapa langkah ke belakang Kakek berkulit kehijauan ini sadar kalau lawan memiliki tenaga dalam yang jauh lebih kuat Hik, hik, hik Kematianmu sudah diambang pintu Gunung jelek ejek kuntilanak alam kubur Kelabang hijau sama sekali tidak mempedulikan ejekan si nenek Sambil mengeluarkan pekek nyaring Diami lompat menyerang Kini kedua tokoh sakti ini sudah terlibat dalam sebuah pertarungan sengit Mulanya pertarungan kedua tokoh sesat ini berlangsung imbang Tapi begitu menginjak jurus ke-20 Tampaklah keunggulan kuntilanak alam kubur Kelabang hijau yang tahu keunggulan lawannya dalam hal tenaga dalam Sedapat mungkin berusaha menghindari bentrokan tenaga Berkali-kali ia terpaksa harus menarik kembali serangannya begitu kuntilanak alam kubur hendak menangkisnya Tapi di saat gawat bagi kelabang hijau, tiba-tiba melesat sesosok bayangan putih memasuki arna pertempuran Sosok bayangan putih ini langsung menghujani kuntilanak alam kubur dengan serangan-serangan dasyat Tentu saja kuntilanak alam kubur terkejut, ia terpaksa mengurungkan desakannya pada kelabang hijau Serangan si bayangan putih merupakan serangan-serangan mematikan yang disertai pengerahan tenaga dalam tinggi Mau tak mau ia harus menangkis serangan yang bertubi-tubi itu dengan pengerahan seluruh tenaga dalam pula Plak, plak, plak Suara benturan dua pasang tangan yang mengandung tenaga dalam tinggi terdengar berkali-kali Akibatnya hebat Si bayangan putih memekik tertahan Tubuhnya terpelanting sejauh tiga batang tombak Sekujur tangannya dirasakan ngilu Kini sosok serba putih sudah berdiri di sebelah kelabang hijau kembali Pada dahinya terlihat sebuah logam berbentuk bulan sabit Dialah Dewi Bulan, pasangan dari kelabang hijau Hik, hik, hik Rupanya kekasihmu datang juga, kelabang hijau Hik, hik, hik Luar biasa Rupanya berita tentang jatuhnya benda langit di sini membuat kalian yang telah bau tanah ini ingin juga memilikinya Tutup mulutmu kuntilanak jelek bentak Dewi Bulan keras Kalau aku tidak mau sahut kuntilanak alam kubur sambil tersenyum mengejek Aku yang akan menutupnya dengan kedua tanganku Hik, hik, hik Mampukah kau melakukannya, Dewi Kot Ejek Nenek berpakaian hitam yang pandai berdebat itu Ketarat Mampuslah kau Setelah berkata demikian, Dewi Bulan langsung melompat menerjang lawannya Kaki kanannya melayang ke pelipis kuntilanak alam kubur Cepat dan keras bukan main serangannya Angin berdasir keras mengawali tibanya serangan itu Kuntilanak alam kubur hanya merendahkan tubuhnya sedikit Dan serangan itu pun lewat di atas kepalanya Tapi mendadak kaki kanannya menendang ke lutut kiri Dewi Bulan Ih, Dewi Bulan tersentak kaget Tapi sebelum dia sempat berbuat sesuatu Kelabang hijau telah lebih dulu bergulingan menangkis serangan itu Plak! Kuntilanak alam kubur menggeram murka Apalagi di saat itu Dewi Bulan sudah mengirimkan serangan susulan Belum lagi nenek berpakaian serbah hitam ini sempat menarik nafas Serangan kebuang hijau sudah tiba lagi Demikian seterusnya silih berganti Sehingga kuntilanak alam kubur terdesak Ia tidak mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangan balasan Hih! Tiba-tiba kuntilanak alam kubur melentingkan tubuhnya ke belakang dan bersalto beberapa kali di udara Kakinya mendarat tanpa suara di dekat tongkat yang tadi ditancapkannya Dewi Bulan dan kebuang hijau tidak bergerak mengejar Mereka tidak berani berbuat gegabah menghadapi perempuan aneh ini Keduanya tahu kalau lawan hendak menggunakan ilmu lainnya Tapi sepasang tokoh tua ini yakin Ilmu gabungan mereka dapat menghadapi lawan yang bagaimanapun lihainya Hih! Kuntilanak alam kubur mencabut tongkatnya yang terhunjam dalam di tanah Kedua matanya nampak terpejam sejenak Bibirnya berkemik seperti mengucapkan sesuatu Tak lama kemudian, tongkatnya diketukan ke tanah Sepasang matu Dewi Bulan dan kebuang hijau terbelalak lebar Kini di hadapan mereka telah berdiri empat orang kuntilanak alam kubur Hih! 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 Ingin kulihat, mampukah kalian menghadapi ilmu pecah raga? Hih! 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 Hik ucap salah seorang dari empat nenek berpakaian serbah hitam itu Pecah raga tanda seru desah kebuang hijau dan Dewi Bulan bersamaan Wajah mereka memancarkan keterkejutan yang amat sangat Keduanya memang pernah mendengar kedasyatan ilmu ini Ilmu unik yang dapat membuat tubuh pemiliknya menjadi banyak Sungguh tak disangka kalau nenek itu bisa memilikinya Namun belum lagi habis rasa terkejut mereka Tiba-tiba Hih! 4 orang kuntilanak alam kubur menyerbu serentak Kelabang hijau dan Dewi Bulan bertindak cepat Keduanya segera menggabungkan ilmunya sehingga serangan dan pertahanan mereka menjadi berlipat ganda Haa'at! Salah seorang dari 4 kuntilanak alam kubur berteriak nyaring Kedua jari tangannya menusuk cepat ke dada Dewi Bulan Angin mencicip nyaring mengiringi tibanya serangan itu Hih! Kelabang hijau mengulurkan tangan kirinya ke arah Dewi Bulan Wanita sesat itu menyambut dan menggenggamnya dengan tangan kanan Tusukan dua jari yang mengarah ke lehernya ditangkis dengan tangan kirinya Plak! Ih! Kuntilanak alam kubur memekik tertahan Tubuhnya langsung terjengkang ke belakang Rupanya gabungan tenaga dalam sepasang tokoh sesat tadi telah berhasil memecah pertahanan keempat kuntilanak alam kubur Beberapa kali, baik kebuang hijau maupun Dewi Bulan berhasil menyerangkan pukulan telak pada dada, perut ataupun ulu hati lawan-lawannya Tetapi kejadian tadi berulang kembali Keempat kuntilanak alam kubur seolah-olah tidak merasakannya Tak terasa seratus jurus telah lewat Kelabang hijau dan Dewi Bulan merasa lelah bercampur kesal Lelah karena harus mengelak serangan gencar keempat kuntilanak alam kubur Kesal karena setiap kali lawan dirobohkan, tahu-tahu sudah bangkit menyerang kembali Lama-kelamaan rasa lelah membuat ilmu gabungan mereka mulai kacau Sementara empat kuntilanak alam kubur masih terlihat segar Hik-hik-hik salah seorang dari empat kuntilanak alam kubur mengikik Tak lama lagi, ajal kalian akan tiba Hik-hik-hik Tidak ada seorang pun yang akan kubiarkan hidup Setelah memasuki hutan bandan Kuntilanak alam kubur tahu Selama kedua lawannya masih bersatu mereka sulp dikalahkan Keduanya harus dipisahkan lebih dulu, pikirnya Segera keempatnya berpencar Kini baik Dewi Bulan maupun Kelabang Hijau Masing-masing menghadapi dua kuntilanak alam kubur Kelabang Hijau dan Dewi Bulan sama sekali Tidak menyadari siasat lawan Baru setelah beberapa jurus kemudian Mereka sadar Segera keduanya bermaksud untuk bersatu kembali Tapi kuntilanak alam kubur membakang maksud mereka Sehingga usaha keduanya gagal Krot AKH Dewi Bulan menjerit tertahan ketika dua buah jari tangan kuntilanak alam kubur menusup perutnya Belum lagi ia sempat berbuat sesuatu Kuntilanak alam kubur yang satu lagi telah menyarankan sebuah tendangan keras ke dadanya Buk Ak-a-ah Dewi Bulan menjerit melengking tinggi Tubuhnya melayang jauh ke belakang dengan tulang-tulang dadarmu Darah segar keluar dari mulut, hidung, dan telinganya Nyawanya melayang diringi jeritan kematian yang menyayat Beruk Kelabang Hijau terkejut mendengar jeritan kekasihnya Tapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa Keadaannya sendiri terjepit Kini ia harus bertarung melawan keempat kuntilanak alam kubur sekaligus Belum ada dua jurus setelah kematian Dewi Bulan Sebuah tusukan jari lawan meluruk cepat ke pelipisnya Tuk Ak-a-ah Kelabang Hijau memekik tertahan Tubuhnya ambruk dengan tulang pelipis pecah Hik, hik, hik Empat orang kuntilanak alam kubur itu tertawa mengikik menatap kedua mayat yang terbujur di tanah Sesaat kemudian, tiga orang kembaran nenek berpakaian hitam itu lenyap tanpa bekas Kini tinggal satu orang kuntilanak alam kubur Kepala kuntilanak alam kubur menoleh ke kiri Pendengarannya yang tajam menangkap suara langkah bergerak ke arahnya Betul saja Beberapa saat kemudian, berkelebat bayangan ungu di hadapannya Kuntilanak alam kubur menatap sosok bayangan ungu yang ternyata adalah Arya, si Dewa Arak Tiba-tiba saja macan putih yang sejak tadi mendekam mengawasi pertarungan majikannya, bangkit Suara gereng kemarahan terdengar dari mulutnya begitu melihat kedatangan anak muda ini Keparat geram kuntilanak alam kubur Jadi, inikah orang yang dulu melukaimu, putih tanya nenek itu Ketika dilihatnya binatang peliharaannya menggereng-gereng penuh kemarahan GRRR hamacan putih kembali menggereng pelan Kuntilanak alam kubur mengerti makna gerengan binatang peliharaannya Kalau begitu, kau tenang saja di sini Akanku balas sakit hatimu Kuntilanak alam kubur melangkah mendekati Dewa Arak yang tetap bersikap tenang Bukankah kau yang berjuluk Dewa Arak tanya nenek itu Kasar dan keras suaranya Memang dia sudah mendengar nama besar Dewa Arak yang telah menggoncangkan dunia persilatan Begitu melihat ciri-ciri Arya, dia sudah bisa langsung menduganya Dewa Arak mengangguk Begitulah orang memberiku julukan, jawabnya seraya memutar tubuhnya Dan kau pasti kuntilanak alam kubur Betulkan duga Dewa Arak Sepasang matanya mi mandang berteliling Dewa Arak terkejut begitu matanya tertumbuk pada dua sosok yang dikenalnya Tergolek tanpa nyawa Dua orang INL dulu pernah hampir mencelakainya Kalau saja tidak datang melatih menolongnya Untuk lebih jelasnya, bacalah serial Dewa Arak dalam episode Cinta Seng Pendekar Bagaimana mungkin keduanya tewas di tangan nenek ini pikirnya setengah tidak percaya Bukankah kepandayan yang dimiliki serasang tokoh tua ini sudah sangat tinggi? Wajah nenek berpakaian hitam berubah hebat Dari mana kau tahu julukanku Dewa Arak? Aku yakin ada orang yang memberitahukanmu Tanya nenek itu penuh selidik Dari mana ku tahu dirimu? Itu adalah rahasiaku Kedatanganku ke hutan ini adalah untuk menghentikan kekejianmu terhadap penduduk desa bandan Sekaligus membalas perlakuanmu terhadap kawanku yang telah kau lukai Kuntilanak alam kubur tercenung sejenak mendengar ucapan terakhir Dewa Arak Keningnya berkehnyit pertanda tengah berpikir keras Temanmu tanyanya Diingat-ingatnya kembali setiap pertempuran yang dialaminya belum lama ini Tapi seingatnya, dia baru bertarung dua kali Kini nenek itu teringat pada bayangan ungu yang telah menyelamatkan gadis berpakaian putih dari cengkeramannya Jadi, kau rupanya yang telah menyelamatkan gadis berpakaian putih itu? Dewa Arak menganggukan kepalanya Benar Akulah orangnya sahutaria singkat Setelah itu tanpa ragu-ragu lagi Dewa Arak mengambil guci arak yang tergantung di punggungnya Diangkatnya ke atas kepala Kemudian dia dituangkan ke mulutnya Gluk, gluk, gluk Suara tegukan terdengar ketika Arak melewati kerongkongannya Sesaat kemudian dirasakan hawa hangat menyebar dalam perutnya dan terus naik ke atas kepala Hih! Kuntilanak alam kubur menggertakan gigi Pelahan-lahan, kedua tangannya mengepal Terdengar suara berkerotokan keras seperti ada tulang-tulang berpatahan Begitu jari-jarinya dikepalkan Firasatnya mengatakan kalau Dewa Arak mempunyai kelihayaan tinggi Tanpa sungkan-sungkan lagi segera dikeluarkan ilmu tinju gajah Hih! Dengan diingini teriakan nyaring Kuntilanak alam kubur menyerang Dewa Arak Tangan kanannya dipukulkan keras ke wajah lawan Angin berhembus keras mengawali serangannya Tapi kali ini yang diserangnya adalah Dewa Arak Meskipun masih muda, tapi memiliki ilmu-ilmu aneh dan tinggi Dengan langkah terhuyung-huyung yang menjadi ciri khasnya Arya mengelahkan serangan itu Heh! Tanda seru Kuntilanak alam kubur terpekek kaget ketika melihat lawannya tahu-tahu lenyap dari situ Belum lagi hilang rasa terkejutnya, dirasakan adanya angin dingin berkesiut di belakangnya Dewa Arak tiba-tiba telah berada di belakangnya, dan tengah mengayunkan gucinya ke arah belakang kepalanya Hih! Nenek berpakaian serbah hitam ini segera melompat ke depan Tubuhnya berguling-guling menjauh Serangan guci Dewa Arak mengenai tempat kosong Wajah Kuntilanak alam kubur berubah Selama hidupnya baru kali ini dia bisa dibuat bergulingan di tanah dalam segebrakan Hal ini tentu saja membuat amarahnya meluap Begitu bangkit dari bergulingnya, dia pun kembali menerjang lawannya dengan dasyat Kedua tinju Kuntilanak alam kubur menyambar-nyambar dasyat mencari sasaran Terdengar suara gemuruh setiap kali tinjunya melayang Tapi meskipun si nenek menyerang bagaikan kerbau mengamuk, semua serangannya dapat dikandaskan oleh Dewa Arak Jurus delapan langkah belalang yang dimainkan Arya membuatnya lincah mengelakan serangan Bahkan tidak jarang malah berbalik mengancam lawan Haat Kedua tangan Dewa Arak yang memainkan jurus belalang mabuk menyambar deras ke arah kedua pelipis Kuntilanak alam kubur Nenek berwajah mirip burung elang itu tertawa mengikik Serangan itu segera dipapakinya dengan kedua tangan yang dilintangkan di sisi telinganya Plak Benturan di dua pasang tangan yang mengandung tenaga dalam tinggi pun terjadi Tubuh Dewa Arak terjengkang ke belakang Sekujur tangannya dirasakan nyilu sekali Napasnya terasa sesak Sementara si nenek dilihatnya hanya terhuyung-huyung tiga langkah ke belakang Jelas, kalau dalam adu tenaga dalam, Kuntilanak alam kubur masih berada di atas Dewa Arak Ya-a-a Belum sempat pendekar muda ini memperbaiki kuda-kudanya, nenek berpakaian hitam itu kembali menerjang Ilmu tinju gajah kembali meneru-deru mencari sasaran Dewa Arak segera dapat mematahkannya Ilmu belalang sakti yang dimainkan Arya, memungkinkannya bergerak dalam posisi apapun tanpa mengalami kesulitan Dalam waktu singkat, seratus jurus telah berlalu Pertarungan masih berjalan seimbang Belum tampak ada tanda-tanda siapa yang terdesak Hektometer Bukan main lihainya pemuda ini, puji seorang kakek bermata putih Punggungnya bungku Di tangan kanannya tergenggam sebatang tongkat penunjang tubuhnya Kaki kirinya buntung sebatas pangkal paha Ujung celana di sebelah kirinya berkibaran tertiup angin Tidak aneh, kek Dia adalah Dewa Arak, sahut gadis di sebelahnya yang tak lain adalah Melati Di belakang keduanya nampak berdiri tujuh orang Mereka adalah Kisan Capaperta, Kigayan, Jiwala dan empat orang penduduk desa bandan lainnya Rupanya Kisan Capaperta dan Kigayan merasa tidak enak bila hanya menunggu di desa Sementara Dewa Arak berjuang untuk kepentingan desa mereka Bersama Jiwala dan empat orang warga desa lainnya, mereka berbondong-bondong masuk hutan Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kakek penyelamat desa mereka bersama seorang gadis berpakaian putih Mulanya hampir terjadi kesalahpahaman Ketujuh orang warga desa bandan ini tidak dapat menahan amarahnya begitu mengenali si kakek Tapi untunglah si kakek segera memberikan penjelasan Sehingga pertumpahan darah yang sia-sia akhirnya dapat dihindari Kesembilan orang itu bergegas ke tempat itu begitu mendengar suara pertempuran Kini mereka menonton pertarungan itu dari tempat yang agak jauh Melati memandang ke arah pertempuran dengan pandangan matu cemas Dia pernah merasakan kelihayan kuntilanak alam kubur Dilihatnya tenaga dalam tunangannya tidak mampu mengimbangi tenaga dalam lawan Kuntilanak alam kubur menggeram hebat menahan amarah Telah serarus lima puluh jurus berlalu, tapi dia belum dapat mematahkan lawannya Ilmu tinju gajah sama sekali tidak berdaya Bahkan beberapa kali dia dibuat jatuh bangun oleh serangan balasan dewa arak Hih! Kuntilanak alam kubur menjerit melengking tinggi Tubuhnya melenting ke belakang Dewa arak tidak berani gegabah mengejarnya Hup! Ringan tanpa suara, nenek berpakaian serbah hitam ini mendarat dekat tongkat yang tadi ditancapkannya di tanah Hih! Kuntilanak alam kubur mencabut tongkatnya Sepasang matanya terpejam Bibirnya berkemik seperti mengucapkan sesuatu Kemudian tongkatnya diketukan ke tanah Ah seru Arya terkejut Di hadapannya kini telah berdiri empat orang kuntilanak alam kubur Masing-masing menggenggam tongkat berujung kepala burung elang Ilmu si Hayar teriak melati pula tak kalah terkejutnya Bukan cuma melati saja, ketujuh orang di belakangnya juga mengalami hal serupa Ada apa? Melati tanya kakek bongkok mendesah, begitu mendengar seruan-seruan kaget itu Dahinya berkernyit seperti tengah berpikir keras NG, Anu, Kek Lawan Kang Arya kini telah menjadi empat orang, jawab gadis berpakaian putih itu memberitahu Hektometer, kakek bongkok itu mengangguk-anggukan kepalanya Ilmu pecah raga desahnya pelan Kau tahu ilmu itu, Kek tanya melatih penuh gairah Hektometer Rupanya ilmu iblis itulah yang dipelajarinya selama ini Kekuatan iblisnya diperoleh dari darah remaja-remaja yang dihirupnya Mudah-mudahan saja tunanganmu itu berhasil menemukan kelemahannya Melati terdiam Semula dia berharap si kakek bongkok mengetahui kelemahan ilmu kuntilanak alam kubur Tapi mendengar ucapan tadi, gadis ini putus harapan Kembali dialihkan perhatiannya ke arna pertarungan Sementara itu, kuntilanak alam kubur yang kini telah berubah menjadi empat orang Sudah menerjang Dewa Arak Menghadapi seorang saja, Dewa Arak sudah kewalahan Apalagi menghadapi empat orang Tapi dengan kegesitan jurus delapan langkah belalang Dia masih mampu mengimbangi Ha'at salah seorang kuntilanak alam kubur menjerit keras Tongkat kepala burung elang di tangannya, ditusukan ke arah perut Dewa Arak Anak muda ini melentingkan tubuhnya, tahu-tahu ia telah berada di belakang nenek tadi Guci Arak di tangannya terayun deras menghantam punggung lawannya Bu, huah, hantaman Guci tadi dilakukan dengan pengerahan tenaga dalamnya Akibatnya, perempuan tua itu terpental jauh ke depan Tubuhnya jatuh tersungkur sambil memuntahkan darah segar Ia pun tewas seketika Wut, belum sempat Dewa Arak melanjutkan serangannya Kuntilanak alam kubur yang lain membabatkan tongkatnya ke kaki Arya Hih, Dewa Arak melompat ke atas Dan selagi tubuhnya berada di udara Guci-nya diayunkan ke kepala lawan Gerakannya cepat, sehingga sebelum kuntilanak alam kubur menyadarinya Tiba-tiba Wut, prak, ah-ah-ah Terdengar suara berdera keras ketika kepala nenek itu pecah Seketika itu juga nyawanya melayang meninggalkan Raga Dewa Arak melentingkan tubuhnya menjauhi Arna Pertarungan Hup, ringan tanpa suara kedua kakinya hinggap di tanah beberapa tombak dari Arna Pertarungan Kini perasaannya agak sedikit lega Dua di antara lawannya sudah berhasil direbohkan Tidak lelalu berat baginya menghadapi dua kuntilanak alam kubur yang tersisa Tapi, Dewa Arak terperanjat ketika melihat lawannya masih tetap berjumlah empat orang Hatinya penasaran Kepalanya ditolahkan ke arah dua mayat yang berhasil dituaskannya Tempat itu kosong Hektometer, ilmu iblis gumam aria lirih Hik, hik, hik Kaget, Dewa Arak Hik, hik, hik Jangan mimpi dapat mengalahkan kuntilanak alam kubur Hik, hik, hik Ejek nenek itu sambil tertawa mengikik Aria sadar, kali ini dia kembali bertemu dengan tokoh berilmu aneh Semacam ilmu sihir Tapi, jauh lebih dasyat lagi Dewa Arak memang pernah mendengar namanya, ilmu pecah raga Aria adalah seorang pemuda yang cerdas Pengalaman demi pengalaman telah mempertajam pikirannya Ia tahu, meskipun lawannya terlihat empat orang Tetapi sebenarnya tetap satu Jadi tiga dari empat orang itu adalah palsu Dan kuntilanak alam kubur yang palsulah yang tadi ditewaskannya Itulah sebabnya mereka dapat hidup kembali Kini satu-satunya jalan adalah merobohkan kuntilanak alam kubur yang asli Tapi, mana di antara empat orang itu yang asli? Hik, hik, hik Mengapa termenung di situ, Dewa Arak? Berpikir unruk melarikan diri Jangan harap Kau harus mati di tanganku Dewa Arak Gluk, gluk, gluk Dewa Arak kembali menuangkan Arak ke dalam mulutnya Ucapan kuntilanak alam kubur seolah-olah tidak didengarnya sama sekali Hiyaa Sambil mengeluarkan jerit melengking nyaring Dewa Arak melompat menerjang Entah bagaimana caranya tahu-tahu gucinya telah berada kembali di punggungnya Kini sepasang tangannya bergerak-gerak aneh menyerang lawannya Kali ini dia memang meminum Araknya lebih banyak dari biasanya Jurus belalang Mabukkin menyambar-nyambar dasyat ke arah empat orang lawannya Empat kuntilanak alam kubur itu langsung berpencar Tapi, Dewa Arak kini berada dalam puncak ilmunya Secara tak terduga-duga, dihantamnya ulu hati salah seorang kuntilanak alam kubur Buk! Buk! Ak-a-ah! Kuntilanak alam kubur yang sial itu memekik keras Tubuhnya terlempar jauh Nenek itu tewas seketika dengan sekujur tulang-tulang dadah wancur Darah mengalir deras dari hidung, mulut dan telinganya Dewa Arak rupanya sudah tak sabar lagi ingin cepat-cepat mengakhiri pertarungan Secepat kilat kedua tangannya yang tadi dalam bentuk tangan jari-jari belalang Berubah membentuk cakari yang terkembang lebar Seketika itu pula tangan kanannya dihentakan ke depan Disusul oleh hentakan tangan kirinya Inilah jurus membakar matahari Jurus ini dapat menghasilkan gumpalan api yang dapat menghanguskan apa saja yang terlanda pukulan itu Hus! Hus! Dua buah gumpalan api menyambar deras ke arah dua orang kuntilanak alam kubur Serangan Dewa Arak itu begitu cepat dan tiba-tiba Sehingga seorang di antara mereka tidak bisa mengelak lagi Terdengar pekikan melengking tinggi Ketika api yang menyambar itu langsung mengenal dada salah seorang dari kuntilanak alam kubur Seketika itu juga tubuhnya terpental ke belakang Tewas seketika dengan api menyala di atas tubuhnya Tapi sebelum Dewa Arak melanjutkan serangannya Salah seorang kuntilanak alam kubur telah lebih dulu menyerangnya Tongkat di tangan nenek itu menyambar dasyat ke kepalanya Arya sempat mengelakannya Tapi taurung tongkat itu menghantam bahunya Buk! Akaha Dewa Arak memekik tertahan Tubuhnya terbanting keras Sekujur bahunya dirasakan ngilu bukan main Seolah-olah tulang-tulangnya remuk Hahaha Dewa Arak menghela napas ketika melihat lawannya kembali berjumlah empat orang lagi Pemuda ini hampir putus asa Sudah lebih 250 jurus dia bertarung Tapi sampai saat ini tak juga dapat ditemukan kelemahan ilmu lawannya Sulit untuk mencari mana di antara mereka yang asli Sementara malam mulai berganti pagi Pelahan-lahan sang mentari mulai menampakkan diri Hik! 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 Silahkan kau keluarkan semua ilmumu Dewa Arak EJ Salah seorang dari empat kuntilanak alam kubur Tiba-tiba sepasang metu Dewa Arak berbinar-binar Sinar matahari yang mulai menyorot ke bumi membuat semangatnya bangkit Betapa tidak? Di antara keempat sosok tubuh itu Hanya ada satu yang mempunyai bayangan Otak Dewa Arak yang cerdik segera mengerti Kuntilanak alam kubur yang mempunyai bayangan inilah yang asli Yang lainnya palsu belaka Tercipta karena keunikan ilmu pecah raga Tapi Dewa Arak tidak bertindak bodoh Pemuda itu berpura-pura tidak tahu Dikumpulkannya lagi seluruh tenaga dalamnya Setelah rasa ngilu di tangannya berkurang Dia kembali melompat menerjang Kini Dewa Arak sudah mempunyai sasaran Tapi, untuk tidak membuat kecurigaan Diterjangnya Kuntilanak alam kubur yang palsu Meskipun begitu, sepasang matanya tidak lepas mengawasi Kuntilanak alam kubur yang mempunyai bayangan Hiaaa! Guci Arak yang kini telah berada di tangannya kembali Diayunkannya ke arah kepala salah seorang Kuntilanak alam kubur Wut! Guci itu lewat di atas kepala ketika si nenek menundukkan kepalanya Tapi di saat itulah, secara tidak terduga-duga Dewa Arak melemparkan Guci-nya ke arah Kuntilanak alam kubur yang mempunyai bayangan Wut! Guci itu meluncur deras Karuan saja si nenek terkejut bukan main Segera dia melompat mengelak Tapi di saat itulah Dewa Arak sudah menghentakkan kedua tangannya bergantian ke depan Kedua jari-jari tangannya mengembang lebar membentuk cakar Inilah jurus membakar matahari Wut! Dua buah gumpalan api menyambar dasyat ketubuh Kuntilanak alam kubur yang tengah melompat tinggi ke atas Tidak ada jalan lain bagi nenek itu kecuali menangkisnya Tiga orang Kuntilanak alam kubur yang lain berusaha membantu Dua di antaranya berusaha mencegat pukulan itu, tapi gagal Yang seorang lagi menyerang Arya Tongkat di tangannya menyambar dasyat ke kepala Dewa Arak Trak! Akaha! Dewa Arak menjerit keras Tangan kanannya yang menangkis serangan itu seperti lumpuh rasanya Tulang-tulangnya terasa remuk Ngilu bukan main Tapi di saat lawan hendak menyusulinya dengan serangan maut, terjadi sebuah keanehan Tubuh yang masih berada di udara itu menggeliat Kedua tangannya memegangi dada, seperti menderita rasa sakit yang hebat Rasa penasaran membuat metu Dewa Arak beredar berkeliling Pandangannya tertumbuk pada tubuh Kuntilanak alam kubur asli yang tengah menggeliat-geliat di tanah Sekujur tubuhnya penuh nyala api berkobar Rupanya pukulan Dewa Arak dalam pemakaian jurus membakar matahari, tak mampu ditahannya Beberapa saat tubuhnya menggelapar sebelum akhirnya diam tidak bergerak lagi Mati Seiring dengan tuasnya Kuntilanak alam kubur asli, tiga orang kembarannya lenyap tanpa bekas Hahaha Arya menghela nafas Antara perasaan lelah dan lega Segera dipungutnya Gucci miliknya yang tergeletak jauh dari mayat si nenek Kemudian disampirkannya di punggung Keng Arya tanda seru Suara yang amat dikenalnya berseru memanggilnya Dewa Arak tersenyum Dilihatnya Melati tengah berlari cepat ke arahnya Arya mengembangkan kedua tangannya, memeluk gadis itu erat-erat Aku khawatir sekali, Ken, ucap Melati Suaranya tersendat-sendat Nenek itu memang lihai sekali, desis Arya penuh kekaguman untung aku berhasil menemukan kelemahan ilmunya Oh, ya, mengapa kau berada di hutan ini, Melati? Kakek yang menyuruhku, Ken? Aku disuruh mengamalkan ilmu yang ku peroleh darinya Kau bohong, Ken Arya Waktu itu, kau bilang ingin datang menjumpaiku, ucap gadis itu merajuk Bakasirial Dewa Arak dalam episode banjir darah di Bojong Gading Maafkan aku, Melati Yang Buta dan juga Kisan Caperta dan para penduduk desa bandan Dengan muka merah, keduanya menoleh Aku ingin meminta pertolongan pada kalian Boleh tanya kakek bongkok itu Pertolongan apa? Kek tanya Arya heran Tolong kemarikan mayat istriku Sahut kakek itu pelan Nada suaranya menyimpan kedukaan yang dalam Macan putih hampir menerkam Dewa Arak Kalau kakek buta itu tidak mencegahnya Dewa Arak segera menghampiri mayat nenek yang telah hangus Diangkatnya, kemudian dihampirinya kakek bongkok itu Bagaimana dengan benda langit ini, Arya? Kau tidak ingin memilikinya? Tanya kakek itu sambil menunjukkan sebuah benda mirip batu berwarna gelap Besarnya hampir sebesar kepala orang dewasa Sewaktu Dewa Arak bertarung dengan kuntilanak alam kubur Melati mengambilnya dan memberikannya pada si kakek Dewa Arak memperhatikan benda yang telah menimbulkan malapetaka itu sejenak Sebenarnya, apa sih keistimewaan benda itu? Kek tanya Arya ingin tahu Banyak, Arya, jawab kakek bongkok itu Benda ini bisa dijadikan senjata pusaka yang ampuh Bahkan juga dapat digunakan untuk menawarkan segala jenis racun Ah, pantas banyak orang yang berniat mendapatkannya Ucap Arya mulai mengerti Kakek bongkok itu hanya tersenyum Bagaimana, kau mau? Arya? Terima kasih, kek Aku tidak berminat memilikinya Biarlah kakek yang menyimpannya Tolak Arya Dan ini mayat istri kakek Aku mohon maaf atas kejadian ini Kek Ucap Arya sambil mengangsurkan mayat kuntilanak alam kubur pada kakek bongkok itu Kakek bongkok itu mengangsurkan tangan menerima mayat istrinya Lupakanlah, Dewa Arak Kau tidak bersalah Sahut kakek itu mari, putih Setelah berkata demikian Kakek bongkok itu melangkah pergi meninggalkan Arya, Melati, dan para penduduk desa bandan Tak jauh di belakangnya, Macan Putih mengikuti dengan langkah pelan Dewa Arak, Melati, dan penduduk desa bandan memandangi kepergian kakek itu Baru setelah itu Arya menolehkan kepalanya Menatap ke arah Kisan Caperta dan Kigayan Kami juga ingin mohon diri, Ki, ucap pemuda berambut putih keperakan itu Dan sebelum kedua sesepuh desa bandan itu menyaut Dewa Arak segera melesat dari situ sambil menarik tangan Melati Sesaat kemudian, tubuh muda mudi perkasa itu lenyap di balik kerimbunan pepohonan Pemuda yang luar biasa, Gumam Kisan Caperta pelan Tanpa bantuannya desa kita tidak akan lepas dari malapetaka Benar, sahut Kigayan Kemudian, dengan langkah lebar mereka melangkah meninggalkan hutan bandan Hari esok yang cerah telah menanti mereka Sementara itu di kejauhan Arya dan Melati tengah berdegan dengan seraya melangkah pelan Masih banyak tugas-tugas yang menanti Dewa Arak Selesai Selamat menikmati 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 Selamat menikmati